Seminggu kemudian, Nyonya Liu menyelesaikan kewaspadaannya dan semua yang ada di kediaman Liu kembali ke jalurnya. Dengan bantuan akuntan, Nyonya Liu perlahan-lahan mengambil alih urusan kediaman Liu. Luan juga menepati janjinya untuk melindungi kediaman Liu dan tidak pergi. Dalam tujuh hari terakhir, Luan tertidur, menerima penempaan pria dalam kabut hitam. Dia hanya bisa beristirahat selama 6 jam dari 24 jam. Temperamen intensitas tinggi seperti itu tidak terbayangkan bahkan di akademi, belum lagi bahwa Luan memanaskan tubuhnya dengan yang ekstrim dan api yin ekstrim. Namun, selalu ada pengembalian investasi. Di bawah temper intensitas tinggi, tubuh Luan dengan cepat maju menuju tingkat Master Surga. Pada hari ketujuh, Luan dengan jelas telah menyentuh kemacetan level Master Surga. Luan dapat merasakan bahwa dia telah menyelesaikan penempaan tubuhnya dan hanya tersisa penghalang terakhir. Penghalang ini bisa dipatahkan hanya dengan ketukan ringan, seperti selembar kertas tipis. Karena Luan bisa merasakannya, pria dalam kabut hitam juga bisa merasakannya. Setelah menyelesaikan sedikit penempaan terakhir, pria dalam kabut hitam menarik semua es dan api dari tubuh Luan dan akhirnya mengungkapkan ekspresi lega. Baru langkah terakhir, pria berkabut hitam berkata dengan suara berat, Langkah terakhir ini tidak merepotkan orang biasa, tetapi kamu berbeda. Anda memiliki tiga roda nasib, jadi sangat mungkin terjadi sesuatu yang tidak terduga. Namun, tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Anda hanya bisa mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Setelah Anda menerobos, Anda akan berhasil memasuki tingkat Guru Surga dan menjadi Guru Surga Sejati. Luan mengerutkan kening ketika mendengar bagian pertama dari kalimat itu, tetapi dia tertawa bahagia ketika mendengar bagian kedua. Dia berdiri dari tanah dan menganggup dengan penuh semangat. Kamu menggunakan waktu kurang dari lima bulan untuk beralih dari tidak tahu apa-apa menjadi Guru Langit. Jika kamu berada di negara kecil seperti Kerajaan Tengah Malam atau Kerajaan Tian Cheng, kamu akan dianggap jenius. Namun, di benua nyata, kamu adalah tidak ada apa-apa. Saya memberitahu Anda bahwa saya telah melihat seseorang yang hanya menggunakan satu hari untuk beralih dari Guru Surga tingkat satu menjadi Guru Surga. Pikirkan perbedaannya sendiri, kata pria berkabut hitam itu. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia secara bertahap menarik senyumnya dan menganggup dengan serius. Saya mengerti. Tentu saja, aku tidak berusaha menghilangkan antusiasmemu. Aku hanya memberitahumu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Jangan berpuas diri hanya karena kamu pikir kamu sangat kuat. Orang dalam kabut hitam melanjutkan, terobosan selanjutnya tidak boleh dilakukan di kediaman liu. Temukan tempat di mana tidak ada orang dalam radius 5 km. Saat orang dengan takdir roda menerobos, akan ada fenomena aneh. Anda memiliki tiga roda nasib. Saya khawatir Anda akan menarik perhatian. Tubuh Luan bergetar. Dia mengangguk lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Iya. Karena kamu ingin menerobos, jangan buang waktu. Cepat menerobos dan pergi ke gunung langit daceng. Ketika saatnya tiba, aku bisa istirahat sebentar dan tidak perlu membantumu berkultivasi. Orang dalam kata kabut hitam. Dengan itu, sosok orang dalam kabut hitam menghilang. Luan memandang laut kesadaran yang kosong. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan menarik diri dari keadaan tidur siang. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menyekak ringat di wajahnya sebelum dia bangun dan meninggalkan ruangan. Dia memandangi orang-orang di kediaman liu yang masih sibuk. Karena perubahan besar telah terjadi di kediaman, itu benar bahwa mereka sibuk untuk sementara waktu. Luan datang ke ruang belajar. Pada saat itu, nyonya liu dengan hati-hati membaca buku rekening di belakang meja. Ada seorang akuntan dan beberapa siswa di sekitarnya yang mengajarinya. Dia bisa melihat bahwa nyonya liu bingung dan bingung. Memang sangat sulit bagi seorang perempuan untuk memikul beban keluarga. Nyonya liu, kata Luan lembut. Begitu dia mengatakan itu, dia langsung menarik perhatian beberapa orang di ruang belajar. Akuntan dan para siswa tersenyum saat melihat Luan. Luan adalah dermawan dari kediaman liu. Mereka segera menangkupkan tinju mereka dan berkata, Salam, pahlawan mudalu. Nyonya liu juga berdiri dengan cepat dan berkata sambil membungkuk, pahlawan mudalu. Nyonya liu, Anda tidak perlu terlalu sopan. Luan tersenyum dan berjalan ke meja. Dia berkata, Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada nyonya liu. Saya telah mengganggu kediaman Anda selama beberapa hari. Sekarang kediaman liu berada di jalur yang benar, saatnya saya pergi. Pahlawan mudalu, kamu akan pergi. Nyonya liu tertegun dan panik. Dia dengan cepat bertanya, Mau ke mana? Sebelum dia selesai berbicara, Nyonya liu menyadari bahwa pertanyaannya terlalu mendadak. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, Maaf, saya sedang terburu-buru. Bolehkah saya bertanya ke mana pahlawan mudalu pergi? Luan secara alami tidak keberatan. Dia tersenyum dan berkata, Saya sebutkan sebelumnya bahwa saya akan pergi ke Daceng Sky Mountain untuk belajar dari seorang master. Wajah nyonya liu menjadi pucat saat mendengar itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Akuntan di sebelahnya juga sangat cemas. Dia dengan cepat berkata, Pahlawan mudalu, Anda telah menyelamatkan kediaman liu dua kali. Ini adalah kebaikan yang besar dan juga membuktikan bahwa Anda memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan kediaman liu. Mengapa Anda tidak tinggal di kota Kingbei dan maju dan mundur dengan kediaman liu? Itu benar. Nyonya liu segera mencengkeram sedotan saat mendengar itu. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Jika Anda tinggal di kediaman, saya dapat memperlakukan Anda sebagai tamu. Saya juga bersedia membayar dua kali lipat dari yang lain. Bagaimana menurut Anda, Pahlawan mudalu? Tanpamu, bagaimana jika seseorang datang ke kediaman liu untuk menimbulkan masalah? Luan tertegun. Dia melihat wajah cemas nyonya liu dan hatinya melunak. Namun, dia sudah memutuskan untuk pergi. Tujuannya bukan untuk menjadi penatua atau tamu, tetapi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Maaf, nyonya liu, saya harus pergi. Luan menarik napas ringan dan berkata dengan serius, aku harus meminta nyonya liu untuk mencari orang lain. Mendengar nada tegas Luan, apakah itu nyonya liu atau pengurus rumah tangga dan siswa di sekitar mereka, hati mereka tenggelam dan wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan. Wajah nyonya liu sepucat selembar kertas putih. Setelah beberapa tarikan napas, nyonya liu akhirnya menghela nafas dan menatap Luan. Dia membungkuk dan berkata, Pahlawan mudalu, tidak peduli apa yang kamu pilih, kamu akan selalu menjadi dermawanku. Jika pahlawan mudalu benar-benar ingin pergi, bisakah kamu pergi besok? Tolong izinkan saya untuk menyelenggarakan perjamuan malam ini. Kalau tidak, saya akan menyalahkan diri sendiri selama sisa hidup saya. Luan tercengang, tetapi melihat ketulusan nyonya liu, dia hanya bisa menganggup dan berkata, Bagus. Jamuan makan malam ini, aku akan pergi besok. Mendengar persetujuan Luan, nyonya liu langsung tersenyum. Dia dengan cepat menoleh ke petugas pembukuan di sampingnya dan memerintahkan, persiapkan sekarang. Kita harus mengirim pahlawan mudalu pergi dengan perjamuan terbaik. Iya, petugas pembukuan segera berkata. Luan tersenyum dan berkata, aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Aku tidak akan makan siang di kediaman. Aku akan kembali tepat waktu sebelum perjamuan. Oke, pahlawan mudalu, silakan. Nyonya liu berkata sambil tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah meninggalkan kediaman liu, Luan langsung pergi ke timur kota. Dia telah bertanya-tanya, di luar timur kota ada hutan pegunungan yang sunyi. Karena terlalu banyak gunung, bahkan tidak ada jalur gunung. Tidak ada yang akan pergi ke sana untuk berburu. Alhasil, itu menjadi tempat terbaik bagi Luan untuk membuat terobosan. Setelah Luan berkuda keluar kota, butuh waktu setengah jam untuk sampai ke kaki gunung. Kemudian, dia berkendara selama setengah jam lagi sebelum dia menemukan tempat. Hanya ada pepohonan di sekitar sini. Tidak ada jalan atau jejak kaki. Tanahnya ditutupi rerumputan, yang membuktikan bahwa hampir tidak ada orang yang pernah ke sini sebelumnya. Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda binatang buas di sekitarnya, Luan duduk di tanah dengan kaki bersilang. Alasan mengapa dia sangat berhati-hati adalah karena dia tidak ingin melakukan kesalahan. Bagaimanapun, ini adalah langkah yang paling penting. Dia tidak mengizinkan gangguan apapun. Setelah duduk, Luan menutup matanya. Pria dalam kabut hitam berkata bahwa dia tidak dapat membantunya menembus kemacetan. Guru tahu, jadi dia harus melakukan semuanya sendiri. Setelah berkonsentrasi, Luan memasukkan semua persepsinya ke dalam hatinya. Sebagai sumber roda kehidupan, hati juga merupakan bagian terpenting dari terobosan. Setelah Luan memasukkan semua persepsinya ke dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa ada dua jenis energi, es dan api, yang melonjak di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan suhu yang mengembara di dalam hatinya di sepanjang jalan mereka sendiri. Mereka tidak saling mengganggu, juga tidak cocok satu sama lain. Pada saat yang sama, Luan merasa bahwa kedua jenis energi tersebut telah menumpuk terlalu banyak. Hatinya sendiri tidak bisa menahan mereka. Mereka membutuhkan wadah yang lebih besar, dan wadah ini adalah seluruh tubuhnya. Dengan hatinya sebagai dasarnya, dengan hatinya sebagai sumbernya, dan dengan seluruh tubuhnya sebagai pengangkutnya, dia melepaskan semua es dan api. Luan sangat berhati-hati untuk mengeksplorasi dan mengendalikan dua jenis energi di dalam hatinya. Dia perlu menembus penghalang di dalam hatinya, dan langkah ini adalah langkah untuk membuat terobosan. Untuk ini, dia menahan diri selama hampir lima bulan tanpa istirahat. Dia percaya diri dengan tubuhnya. Apakah itu meridian atau tulangnya? Mereka pasti bisa menahan energi keras dari dua jenis energi ini. Menutup matanya, Luan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengerutkan kening dan mengatupkan giginya. Dia berteriak dalam hatinya, hancurkan. Dalam sekejap, celah antara jantung dan meridiannya terbuka. Dua kekuatan dahsyat menyapu tubuh Luan dalam sekejap. Dalam sekejap, tubuh Luan menjadi merah dan putih. Tidak hanya itu, ada juga dua sinar, satu merah dan satu putih, ditembakkan ke langit. 152. Dua sinar cahaya ditembakkan dan membubung ke langit. Di dalam lampu merah, ada api yang menyala-nyala, seolah-olah tidak akan pernah padam. Di dalam cahaya putih, ada es menari liar, dan orang bahkan bisa mendengar deru angin. Satu sisi seperti lautan api, dan sisi lainnya seperti gunung es. Kedua sinar cahaya itu sangat dekat satu sama lain, dan mereka semakin dekat. Luan mengerutkan kening, api suci surga ke-9 dan deep ice jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan. Dua jenis energi terjalin di meridiannya, sama sekali tidak seperti keadaan stabil dan teratur di hatinya. Tabrakan kedua jenis energi itu membuatnya merasa meridiannya akan meledak. Untungnya, meridiannya sudah ditempa oleh es dan api. Meski begitu, Luan masih merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Namun, kemampuannya untuk menahan rasa sakit telah mencapai puncaknya setelah penempaan es dan api. Dia masih bisa menahan rasa sakit seperti ini. Saat ini, dia lebih khawatir meridiannya meledak. Jika itu terjadi, dia akan mati kehabisan darah dari ketujuh lubang. Brengsek! Luan mengerutkan kening. Dia dengan paksa menggunakan hatinya sebagai pusat untuk menekan es dan api di tubuhnya. Namun, ada terlalu banyak dan terlalu kacau untuk dikendalikan. Deep ice yang tak terhitung jumlahnya dan api suci surga kesembilan meluap dari meridiannya dan melonjak ke dalam dua sinar cahaya melalui kulitnya dengan gila-gilaan naik ke langit. Dua sinar cahaya melesat langsung ke awan, dan kedua sinar cahaya itu saling terkait. Bahkan langit diaduk oleh api dan es. Sial! 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 Luan menggertakkan giginya. Sekalipun sia-sia, dia terus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan energi di tubuhnya. Es dan api telah meluap dari meridiannya, dan semakin banyak yang keluar. Pada tingkat ini, meridiannya cepat atau lambat akan terbuka. Dia tidak boleh menyerah. Namun, es dan api yang keluar dari hatinya masih sekeras sebelumnya. Meskipun mereka terkait dengan garis keturunan Luan dan dapat mendengarkan beberapa kata Luan, es dan api yang keluar dari hatinya lebih tidak cocok daripada hubungan garis keturunan. Keduanya seperti musuh Bebu Yutan, bertarung sengit di meridian Luan. Itu seperti dua tahanan yang dikurung di penjara yang berbeda. Selama mereka dikurung, mereka hidup dengan damai, tetapi begitu mereka dibebaskan, mereka akan bertempur sampai mati. Pada saat ini, kedua berkas cahaya di tubuh Luan akhirnya bertabrakan. Saat kedua berkas cahaya bersentuhan, sambaran petir turun dari langit dan jatuh dari tengah dua berkas cahaya, langsung menuju ke kepala Luan. Namun, petir yang hendak mengenai kepala Luan ini terhalang oleh es dan api di atas kepalanya. Setelah itu, dari atas ke bawah, persimpangan es dan api meletus dengan raungan yang menghancurkan bumi. Gemuruh, gemuruh. Suara memekakan telinga ini sepuluh kali lebih keras dari guntur. Seolah-olah langit dan bumi hancur berantakan, kedua pilar cahaya itu meledak bersamaan. Seketika, ribuan kaki di sekitarnya tersapu oleh gelombang kejut yang mengerikan. Semua pohon rusak, dan semua bunga dan rumput hancur. Awan api naik ke langit. Bahkan orang-orang di Green North City, yang jaraknya puluhan mil, bisa melihat fenomena aneh itu dengan jelas. Semua orang berhenti dan melihat ke Cakrawala yang jauh. Meskipun mereka tidak bisa melihat berkas cahaya atau mendengar ledakan, kemunculan awan api yang tiba-tiba sangat jelas. Semua orang bingung. Beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa dewa telah muncul dan berlutut di tanah. Semua orang di kediaman Tuan Kota melihat pemandangan ini juga. Pengetahuan Tuan Kota secara alami berbeda dari orang biasa. Tidak ada dewa di dunia ini, hanya guru surgawi yang kuat. Tuan Kota segera mengirim orang ke pegunungan di sebelah timur kota untuk menyelidiki. Namun, dia memerintahkan mereka untuk tidak bersikap tidak sopan jika ketahuan. Di pegunungan, wajah Luan berkeringat deras. Dia telah memaksakan diri dan seluruh tubuhnya mati rasa. Energi es dan api di tubuhnya sama sekali tidak mendengarkannya, termasuk energi di hatinya. Setelah setengah jam, Luan tidak bisa lagi menahannya dan tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Of! Pikiran Luan menjadi kosong saat dia memuntahkan setegup darah ke tanah. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Namun, dia menggigit lidahnya dan memaksa dirinya untuk sadar kembali. Dia menopang dirinya dengan kedua tangan di tanah dan berlutut di tanah. Of! 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 Tiga setegup darah lainnya dimuntahkan. Jumlah darah di setiap kolam sudah cukup untuk menakuti siapapun. Jika dia terus muntah seperti ini, dia merasa akan pergi setelah beberapa kali lagi. Luan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia segera menutup mulutnya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya agar tidak muntah darah lagi. Namun, Of! Terlalu banyak darah. Dia tidak bisa menutup mulutnya sama sekali. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, kabut darah tebal jatuh dan memercik ke seluruh wajah Luan. Dalam sekejap, pikiran Luan menjadi kosong. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh ke belakang. Berdebar. Dia berbaring di tanah. Matanya perlahan tertutup dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Semuanya telah berakhir. Dong-dong! Dong-dong! Saat Luan kehilangan kesadaran, api suci surga kesembilan dan es dalam di tubuhnya seperti kuda liar yang telah melepaskan diri dari kendali mereka. Kekuatan hidupnya juga cepat habis. Seolah-olah semuanya benar-benar telah berakhir. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Luan memancarkan seberkas cahaya. Itu adalah sebuah cincin. Itu adalah cincin yang dikenakan Luan di lehernya sejak dia masih kecil. Darahnya menutupi cincin itu, dan simbol kuno di cincin itu menyala dengan sinar cahaya, menjadi semakin menyilaukan. Sinar cahaya ini menutupi segala arah, menelan cahaya merah dan putih dalam sekejap. Di bawah cahaya pelangi, cahaya merah dan putih ditelan tanpa perlawanan apapun. Setelah ditelan, api dan duri es menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Setelah segala sesuatu di sekitarnya ditelan oleh cahaya pelangi, dunia menjadi sunyi. Cahaya pelangi menutupi tubuh Luan, tetapi tidak terhalang oleh tubuhnya. Sebaliknya, seolah-olah itu telah menembus tubuhnya. Adegan ajaib muncul, di meridian dan tulang Luan tiba-tiba menjadi tenang setelah diterangi oleh cahaya pelangi. Es dan api sepertinya telah melenyapkan semua permusuhan. Kedua jenis energi itu terintegrasi dengan sempurna, seolah-olah tidak pernah ada kebencian. Cahaya pelangi dari cincin itu masih memancar, dan hutan di sekitarnya menjadi damai. Semua pohon dan bunga yang hancur akibat ledakan dengan cepat dikembalikan ke keadaan semula. Pohon-pohon yang patah disambung kembali, dan bahkan daun-daun yang berguguran kembali ke dahannya. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk mendeskripsikannya. Keajaiban. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Dan Luan berbaring dengan tenang di bawah cahaya pelangi. Alisnya yang cemberut berangsur-angsur mengendur. Dia tampak bermandikan lautan sinar matahari, dan bahkan ada senyuman di wajahnya. Setelah sekian lama, Luan yang terbaring di tanah perlahan membuka matanya. Matanya yang cerah berkedip dua kali dan kemudian tiba-tiba melebar. Kemudian dia duduk dan menyentuh tubuhnya dengan tangannya. Kemudian, yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak terluka. Dia bahkan tidak menderita luka dalam. Ini tidak benar, Luan bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa dia memuntahkan darah dan kehilangan kesadaran. Bagaimana mungkin dia tidak terluka sama sekali, dan bahkan tidak merasakan ketidaknyamanan. Namun, dibandingkan dengan kebingungan ini, Luan lebih memperhatikan hal lain. Dia berdiri dengan cepat dan mengulurkan tangannya dengan cepat. Lalu dia sedikit mengernyit. Dalam sekejap, nyala api dan es muncul di tangannya masing-masing. Luan tercengang, dan keterkejutan di wajahnya menjadi semakin jelas. Dia jelas merasa bahwa seluruh tubuhnya telah berhasil menjadi wadah roda takdir. Tidak hanya itu, properti es dan api sepenuhnya selaras satu sama lain, tanpa konflik apapun. Dia melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Luan merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, dan roda takdir yang terus-menerus dihasilkan dari hatinya. Dia melompat dan menari dengan gembira. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar menjadi guru Tao. Iya. Wow. Hahaha. Luan berlari dengan liar di hutan dan berteriak pada saat yang sama, membangunkan burung-burung yang sedang tidur. Mereka mengepakkan sayap dan memandang manusia gila ini dengan jijik. Setelah berlari lama, Luan akhirnya berhenti. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlari. Dia bahkan memegang lututnya dan terengah-engah. Dia akhirnya menerima kenyataan ini dan membangunkan dirinya dari kegembiraannya. Ketika dia menstabilkan dirinya, dia segera duduk di bawah pohon dengan menyilangkan kaki, memejamkan mata, dan dengan cepat memasuki kondisi tidur. Tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Luan datang ke tempat ini yang sangat dia kenal, dan dia menantikan dengan harapan. Seperti yang diduga, pria berkabut hitam itu muncul. Dia memandang Luan sambil tersenyum dan hendak mengatakan, Selamat. Namun, tepat sebelum dia mengucapkan dua kata itu, Luan berlutut tanpa peringatan apapun. Ekspresi Luan sangat serius. Dia bersujud tanpa ragu di mata heran pria dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, dia berkata dengan tegas, Terima kasih, Guru. 153 Untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di wajah pria berkabut hitam itu. Dia memandang Luan yang sedang berlutut di depannya, dan matanya kosong. Kemudian, setelah beberapa saat, ekspresi puas muncul di wajahnya. Kamu layak diajar, kata pria berkabut hitam itu. Saat dia berbicara, senyum muncul di wajahnya. Ada kebahagiaan dalam senyum itu yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Mendengar ini, Luan mengangkat bagian atas tubuhnya. Dia berlutut di tanah dan menatap pria dalam kabut hitam. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Tanpamu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Saya akan selalu mengingat kebaikan ini di hati saya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu akan selalu menjadi tuanku. Senyum di wajah pria dalam kabut hitam semakin dalam. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebar jauh dan luas di ruang gelap. Setelah tertawa, pria berkabut hitam berkata dengan keras kepada Luan, yang sedang berlutut di tanah. Bangun. Luan berdiri dengan postur tegak. Tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak menyangka bahwa setelah hidup sendiri begitu lama tanpa istri atau anak, saya akan memiliki seorang murid saat ini. Sangat bagus, sangat bagus. Pria dalam kabut hitam itu tertawa. Terlalu banyak perubahan dan emosi dalam suaranya, yang membuat Luan merasa lebih simpatik. Apakah kamu masih ingat permintaan yang aku buat kepadamu ketika kita pertama kali bertemu? Tanya pria dalam kabut hitam dengan suara serak. Luan terkejut. Dia segera menganggup dan berkata, saya ingat, Anda meminta saya untuk menyelamatkan seseorang. Itu benar. Pria dalam kabut hitam tersenyum lega dan berkata, ini satu-satunya keinginan Tuhanmu. Kamu harus mengingatnya. Ya, muridmu mengerti. Luan menganggup dengan penuh semangat dan berkata, Oh benar, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah berhasil menjadi Master Surgawi tingkat satu. Pria dalam kabut hitam itu tersenyum dan berkata, kamu pasti tidak tahu apa yang terjadi ketika kamu baru saja menerobos. Prosesnya sedikit rumit. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa cincinmu yang menyelamatkanmu. Cincin, Luan terkejut. Melihat pria dalam kabut hitam menunjuk ke dadanya, dia dengan cepat melihat ke bawah dan melihat liontin yang telah dia kenakan sejak dia masih muda. Itu ini. Aku tidak bisa membantumu dalam situasi saat itu. Itu membantumu menstabilkan api suci sembilan surga dan deep ice dan menghilangkan permusuhan mereka. Ini adalah harta yang langka. Itu juga hadiah dari ibumu. Kamu harus menjaganya selamanya. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk melihat cincin itu lagi. Dia sangat akrab dengan cincin ini karena itu adalah satu-satunya mainan yang bisa dia mainkan sejak dia masih kecil. Namun, dia juga agak takut dengan cincin ini, karena setiap kali dia menatap simbol aneh di cincin itu untuk waktu yang lama, dia akan merasakan pusing yang hebat dan tertidur lelap. Luan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap orang dalam kabut hitam dan bertanya, cincin ini diberikan oleh ibuku. Itu benar. Orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, dia ibu kandungmu. Petik dua, petik dua. Hati Luan menghangat. Dia menatap cincin itu dan dengan lembut mengelusnya dengan jarinya. Seolah-olah dia bisa merasakan jejak kehangatan. Aku akan merawatnya dengan baik, kata Luan dengan serius. Suaranya lembut tapi tegas. Itu bagus. Orang dalam kabut hitam menganggup dan berkata, sekarang kamu baru saja mencapai alam master surga, kamu perlu waktu untuk membiarkan hatimu menghasilkan roda takdir yang cukup untuk mengisi tubuhmu. Ketika semuanya sudah siap, Anda dapat benar-benar mengolah matahari terik dan sembilan matahari dan mencoba melepaskan matahari keluar tubuh Anda. Tentu saja, saya juga akan mengajari Anda dua keterampilan rahasia lainnya. Tapi keterampilan rahasia yang saya ajarkan terlalu kuat. Mereka tidak dapat digunakan oleh Anda dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Anda harus pergi ke Great Achievement Sky Mountain. Pelajari lebih banyak keterampilan surga dan Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keterampilan rahasia. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jangan bermimpi mencapai langit dalam satu langkah, kata orang dalam kabut hitam. Ya, aku mengerti, kata Luan dengan serius. Baiklah, luangkan waktumu untuk membangun roda takdirmu hari ini. Saya bisa lebih banyak istirahat di masa depan. Masuklah saat kamu membutuhkanku, kata orang dalam kabut hitam itu. Lalu dia menghilang di udara. Melihat orang dalam kabut hitam yang menghilang, Luan membungkuk dalam-dalam dan bangun dari tidur siangnya. Dia membuka matanya dan melihat kehutan yang damai lagi. Burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga harum. Luan tersenyum. Dia berdiri dan melihat ke langit. Hari sudah larut. Jika dia tidak kembali sekarang, dia akan melewatkan perjamuan di rumah Liu. Memikirkan hal ini, Luan berlari kembali ke tempatnya semula dan dengan cepat kembali ke kota hijau utara. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota hijau utara, rumah Liu. Para pelayan mondar-mandir antara dapur dan halaman samping. Semua orang memegang hidangan lezat di tangan mereka. Pada saat yang sama, halaman samping dihiasi dengan lampion dan sepanduk berwarna. Itu sangat megah. Tuannya baru saja meninggal dunia, jadi tidak cocok mengadakan perjamuan di halaman utama. Untuk menghormati mendiang suaminya, nih, Liu memilih halaman samping yang paling terpencil. Tetapi karena kebaikan Luan kepada Liu Mansion, dia mendekorasi halaman samping dengan mewah. Di aula, ada delapan meja di kedua sisi panggung dan dua meja di atas panggung. Setiap meja dipenuhi makanan lesat, yang membuat orang ngiler. Tidak hanya itu, di taman di luar aula, nih, Liu mengundang musisi terbaik untuk tampil. Itu sangat mencolok. Ketika Luan kembali ke rumah Liu, dia dibawa ke halaman samping oleh para pelayan yang telah lama menunggu di pintu. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia tidak bisa tidak terkejut. Saat ini, akuntan sudah ada di depannya. Pahlawan muda Lu, perjamuan akan segera dimulai. Silakan masuk. Akuntan itu membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Luan tersenyum dan berkata, Oke. Saat keduanya berjalan, akuntan memandang Luan dengan rasa ingin tahu dan akhirnya bertanya, ke mana pahlawan muda Lu pergi hari ini? Mengapa saya merasa bahwa aura pahlawan muda Lu berbeda? Berbeda, Luan terkejut dan bertanya, apa bedanya? Rasanya, unggung pahlawan muda Lu lebih tegak, napasmu lebih halus, dan auramu lebih kuat. Akuntan mengerutkan kening dan berpikir, tapi itu tidak benar. Di masa lalu, pahlawan muda Lu juga berdiri seperti pohon pinus. Apa yang terjadi? Luan tertegun. Mungkinkah terobosannya ke alam? Master Surgawi telah membawa perubahan total padanya. Tapi dia tidak menjelaskan. Dia hanya tersenyum dan berkata, Kamu terlalu khawatir. Aku baru saja keluar untuk bermain. Mungkin karena aku sudah terlalu lama bosan. Suasana hatiku jauh lebih baik. Itu mungkin. Akuntan itu tiba-tiba menyadari. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Beberapa hari ini pahlawan muda Lu tinggal di rumah Liu dan tidak keluar. Kamu sudah terlalu lama bosan. Berbicara tentang ini, akuntan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat menoleh ke Luan dan bertanya, Pahlawan muda Lu, kamu bilang kamu pergi bermain hari ini. Luan terkejut lagi. Melihat ekspresi terkejut akuntan itu, dia menganggup dan berkata, Ya, ada apa? Kalau begitu pahlawan muda Lu, tahukah kamu bahwa ada fenomena aneh di gunung di sebelah timur kota hari ini? Akuntan itu dengan cepat bertanya, Fenomena aneh, Luan terkejut. Memikirkan kata-kata pria kabut hitam itu, dia sedikit mengernyit dan bertanya, Fenomena aneh apa? Aku tidak tahu. Awan api alami. Akuntan melihat bahwa Luan tidak tahu dan berkata dengan cemas, Hari ini, seluruh kota King Bay melihat awan api di timur kota. Itu spektakuler dan indah. Pahlawan muda Lu, kamu tidak melihatnya. Hati Luan menegang, tetapi dia tersenyum dan berkata, Aku pergi ke gunung di barat kota sebentar. Mungkin aku terhalang oleh pepohonan, jadi aku tidak melihat apa-apa. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Akuntan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Siapa yang tahu berapa banyak orang di kota ini yang memuja dan berdoa untuk fenomena aneh itu? Bahkan Nyonya Liu juga sama. Dia berdoa untuk masa depan Liu Mansion. Luan tersenyum dan bertanya, Di mana Nyonya Liu? Dia sudah menunggu di dalam. Kata akuntan itu. Saat ini, mereka berdua berada di depan Aula. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Pahlawan muda Lu, tolong. Silakan. Luan menaiki tangga dan berjalan ke Aula. Dia menemukan bahwa meja di kedua sisi hampir penuh. Nyonya Liu dan Suanger sedang duduk di meja di sebelah kanan panggung. Meja di sebelah kiri kosong. Ketika Nyonya Liu melihat Luan, dia berdiri dan berjalan ke pintu untuk menyambutnya. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Pahlawan muda Lu. Nyonya Liu, Luan membungkuk dan menyapanya dengan hormat. Setelah itu, Luan mau tidak mau melihat Nyonya Liu. Nyonya Liu hari ini berbeda dari beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, Nyonya Liu mengenakan pakaian berkabung, dan kabut di wajahnya tidak bisa dihilangkan. Hari ini, dia telah berganti pakaian yang indah, dan wajahnya juga di bedaki. Nyonya Liu yang pertama kali mereka temui hari itu telah kembali. Pahlawan muda Lu, silakan duduk. Nyonya Liu berbalik dan berkata sambil tersenyum. Nyonya Liu, tolong. Luan tersenyum dan berkata. Kemudian, keduanya berjalan ke panggung berdampingan dan duduk di meja masing-masing. Segera, perjamuan dimulai. Perjamuan itu penuh dengan nyanyian dan tarian, dan orang-orang di bawah panggung bersulang untuk Luan. Luan belum pernah minum sebelumnya, dan sekarang dia sedang tidak mood untuk minum. Jadi, dia menggunakan teh sebagai pengganti anggur untuk membalas budi. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa selain Nyonya Liu, Suang R., yang berusia hampir 11 tahun, diam-diam menatap Luan. Matanya penuh dengan perasaan cinta yang rumit. 154. Perjamuan berlanjut dan tidak ada yang bisa memahami pikiran gadis itu. Dia berada di samping ibunya dan terus menatap Luan yang sedang bersulang tanpa henti tidak jauh dari sana. Matanya seperti genangan air yang tidak bisa ditenangkan. Pertama kali dia bertemu Luan adalah di benteng kerajaan Zie. Dia berada di gerbong dan melihat Luan sedang bernegosiasi dengan kepala pelayan. Dia melihat pakaian polos Luan dan kemantapan di wajah mudanya yang tidak sesuai dengan usianya. Dia langsung tertarik padanya. Belakangan, dia ingin mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Luan tetapi dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan siapapun, apalagi laki-laki. Dia sangat pemalu sehingga dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Terutama karena semua orang bersama, jika dia berinisiatif untuk memulai percakapan, dia pasti akan terlihat oleh orang lain. Jadi dia menunggu sampai semua orang mencapai kota King Bay dan kemudian dia akan memiliki kesempatan. Kemudian, hal seperti itu terjadi di sepanjang jalan. Banyaknya bandit membuat mereka kehilangan kepercayaan diri dan ketika dia putus asa, sosok yang muncul di benaknya siang dan malam muncul. Itu seperti dongeng yang tidak realistis di mana mata orang itu merah dan dia seperti dewa iblis yang turun dan membunuh semua bandit, menyelamatkan semua orang. Namun, ketika dia paling emosional, kematian ayahnya memukulnya tidak seperti sebelumnya. Dia tidak dapat menerima bahwa dia telah kehilangan ayahnya dan bahwa dia telah menjadi anak dari orang tua tunggal. Dia linglung sepanjang jalan dan ibunya menangis siang dan malam. Tidak ada cara untuk menghiburnya. Setelah itu, Luan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Jika kamu sedih, menangislah. Ini adalah kalimat pertama yang dikatakan Luan padanya. Aku mengalami pengalaman yang sama denganmu, tetapi kamu lebih beruntung dariku. Kata Luan. Selama hari-hari itu, Luan akan datang untuk menghiburnya setiap kali dia bebas. Dengan Luan di sekitarnya, hatinya yang sedih dipenuhi dengan kehangatan. Selama hari-hari itu, dia merasa jarak antara mereka berdua menjadi sangat dekat. Kemudian, ketika semua orang akhirnya kembali ke kota Kingbei, Bibi dan pamannya datang untuk menimbulkan masalah dan bahkan mencoba membunuh ibunya di tengah malam. Luan adalah orang yang menangani semuanya. Ini membuatnya semakin mengagumi bocah ini. Namun, dia menemukan bahwa setelah kembali ke kediaman Liu, dia tidak lagi berbicara dengannya. Setiap hari, dia akan memejamkan mata dan beristirahat di halaman, atau hanya mengurung diri di kamarnya. Dia tahu bahwa dia melindungi perkebunan Liu, tetapi dia bahkan tidak dapat mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Seminggu terakhir membuatnya semakin tertekan. Dia bahkan berpikir untuk membuat dirinya tampak tidak bahagia sehingga dia akan peduli padanya, tetapi berpikir bahwa ibunya juga akan mengkhawatirkannya, dia tidak melakukannya. Sampai hari ini, ketika dia mendengar berita bahwa dia akan pergi, dia tidak bisa menahan tangis sepanjang pagi di kamar kerjanya. Sebenarnya, dia selalu tahu bahwa tidak mungkin dia tinggal di perkebunan Liu. Oleh karena itu, kelezatan di depannya, nyanyian dan tarian di luar pintu, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Dia hanya ingin melihatnya sekali lagi dan menyimpan beberapa kenangan lagi tentangnya. Pahlawan muda Lu, kalau saja kamu tidak pergi. Wajah pemegang buku itu sedikit merah. Jelas bahwa dia terlalu banyak minum. Dia berdiri di depan Luan dan berkata dengan lantang, saat ini, tidak banyak orang yang sebaik kamu. Jika Anda tinggal di kota King Bay, semua orang di kediaman Liu harus mengandalkan Anda. Luan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pahlawan muda Lu, karena kamu sangat senang minum hari ini, tolong maafkan aku karena mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Petugas pembukuan berkata keras dengan wajah merah, saya tahu bahwa pahlawan muda Lu memiliki ambisi besar dan tidak ingin tinggal di kota King Bay yang kecil ini. Tetapi jika suatu hari, jika suatu hari, Anda tidak melakukannya dengan baik, atau jika Anda ingin mencari tempat untuk menetap, perkebunan Liu pasti akan membuka pintu kami untuk Anda. Saat dia mengatakan itu, pemegang buku memandang Nyonya Liu dan membungkuh. Nyonya, apa yang Anda katakan? Tentu saja, karena mendiang suaminya baru saja meninggal, Nyonya Liu tidak minum. Dia menoleh untuk melihat Luan dan berkata dengan serius, pahlawan muda Lu, kamu akan selalu menjadi dermawan dari perkebunan Liu. Selama kamu kembali, ini akan selalu menjadi rumahmu. Mendengar kata-kata Nyonya Liu, hati Luan menghangat. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kata-kata dari Nyonya Liu itu, saya puas. Nyonya Liu tersenyum dan menatap Luan setelah minum bersamanya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memikirkan betapa bagusnya jika Luan adalah anaknya sendiri. Setelah tiga putaran minum, hari sudah larut malam. Di akhir perjamuan, Nyonya Liu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Luan juga kembali ke halaman rumahnya. Luan tidak mengantuk. Dia terus melepaskan api suci surga ke-9 dan deep ice di kamarnya. Dia baru saja menembus level 1 Heavenly Master dan ingin membiasakan diri dengan tubuh barunya secepat mungkin. Tengah malam. Ketuk, ketuk, ketuk. Tiba-tiba, ada ketukan lembut di pintu. Luan, yang sedang berkultivasi, tertegun. Dia berbalik dan melihat ke pintu. Siapa ini? Luan bertanya. Kakak Lu, ini aku. Suara lembut dan hangat datang dari luar pintu. Luan tertegun. Dia akrab dengan suara ini. Dia segera bangkit dan berjalan ke pintu. Setelah membuka pintu, dia menemukan Suanger berdiri di luar. Suanger, Luan sedikit bingung. Dia bertanya, kenapa kamu masih bangun? Di luar dingin. Masuklah. Suanger masuk ke kamar. Luan menutup pintu dan mengenakan mantel padanya. Melihat wajah pucat Suanger, dia tidak bisa tidak bertanya, ada apa? Suanger menatap Luan. Matanya yang indah berwarna merah. Ditambah dengan wajahnya yang muda dan lembut, itu membuat orang merasa kasihan padanya. Kakak Lu, apakah kamu akan pergi besok? Suanger tidak menjawab. Dia bertanya dengan lembut. Suaranya sedikit serak dan tersedak. Itu membuat hati seseorang bergetar. Ya. Luan menganggup dan berkata, besok pagi, aku akan pergi setelah melakukan perjalanan ke Senway Escort Agency. Petik 2 Petik 2 Mata Suanger memerah seolah-olah ada air yang berputar di dalamnya. Tidak bisakah kau tinggal? Suanger bertanya. Luan tertegun. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, sayangnya tidak. Saya akan pergi ke Gunung Langit Daceng. Lalu bagaimana jika aku ingin kau tinggal? Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Suanger bertanya lagi. Ada beberapa urgensi dalam suaranya, serta sedikit memohon. Luan tertegun lagi. Dia menatap mata penuh harapan Suang Er dan tidak bisa berkata apa-apa. Petik 2 Petik 2 Luan menunduk. Setelah beberapa saat, dia menarik napas ringan dan menatap Suanger. Dia masih menggelengkan kepalanya. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, kata Luan dengan serius. Petik 2 Petik 2 Udara jatuh ke dalam keheningan. Keduanya hanya saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Suanger membuka mulutnya. Dia mengencangkan mantelnya dan menundukkan kepalanya untuk bertanya, kakak Lu, apakah kamu punya gadis yang kamu suka? Menyukai, Luan tertegun. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini dan tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Suang, Er sangat senang saat melihat ekspresi Luan. Namun, dia bertanya lagi, apakah kamu memiliki seorang gadis yang kamu sukai? Seorang gadis yang aku suka. Luan mengerutkan kening. Sosok itu tiba-tiba muncul di benaknya. Ya, kata Luan tanpa ragu. Suanger tertegun. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Siapa dia? Suanger menundukkan kepalanya dan bertanya. Dia, Luan tidak melihat ekspresi sedih Suanger. Dia dengan serius berpikir sejenak dan berkata, dia adalah teman sekelasku dan juga teman sekamarku. Ketika saya di sekolah, dia selalu merawat saya. Tubuh Suang, Er bergetar. Dia dengan lembut bertanya, lalu di mana dia? Dia pergi. Luan mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu ke mana dia pergi. Saya mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Suanger tertegun. Dia menatap Luan. Wajah mudanya penuh keraguan. Dia bertanya, kenapa? Tak ada alasan. Luan tersenyum dan berkata, mungkin seperti yang dia katakan. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Suang, Er menatap wajah tersenyum Luan. Dia jelas melihat depresi. Jadi kakak Lu juga punya seseorang yang kamu sayangi. Suanger dengan lembut berkata, kalau begitu saudara Lu, apakah kamu peduli dengan Suanger? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menatap Suanger dan menatap matanya yang bersinar dengan harapan. Luan tersenyum dan berkata, tentu saja aku peduli. Itu bagus. Suang, Er tiba-tiba tampak penuh energi. Dia dengan gembira tersenyum dan berkata, saya juga sangat peduli dengan saudara Lu. Melihat Suanger yang tersenyum seperti bunga mekar, Luan merasa bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Kita akan bertemu lagi, kan? Suanger memandang Luan dan dengan penuh harap bertanya, aku tidak akan lari seperti orang itu. Aku akan selalu ada di sini. Kamu peduli padaku, jadi kamu pasti akan kembali menemuiku, kan? Melihat wajah muda dan cantik Suanger, mendengarkan kata-katanya penuh harapan, Luan tertegun. Jejak kehangatan mengalir melalui hatinya. Kemudian, Luan tersenyum, menganggup dan berkata, aku akan kembali menemuimu. Aku tahu itu. Suanger tersenyum bahagia. Dia bangkit dan dengan gembira berkata, kakak Lu, aku punya hadiah untukmu. Tutup matamu. Luan tersenyum dan menutup matanya. Setelah itu, dia mencium aroma yang menghangatkan hati, dan detik berikutnya, mulutnya menyentuh area yang lembut. 155 Merasakan kelembutan luar biasa di bibirnya, Luan tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depannya dengan kaget. Suang, R, menciumnya. Jantung Luan melonjak dan dia buru-buru mencoba melarikan diri, tetapi Suang, R selangkah lebih maju darinya. Dia menatap Luan dengan wajah memerah. Suanger, kamu, Luan memandang Suanger dengan panik dan tiba-tiba berdiri. Kakak Lu, wajah Suang, R memerah dan jantungnya berdegup kencang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan panik, Suanger ingin memberimu hadiah, tapi setelah lama mencari, aku tidak tahu harus memberimu apa, jadi aku hanya bisa memberimu ini. Ini adalah ciuman pertama Suanger. Luan membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Suanger dengan heran, tidak tahu harus berkata apa. Kakak Lu, apakah ini juga ciuman pertamamu? Suang, R mendongak dan bertanya pada Luan dengan penuh harap. Luan tertegun dan kemudian wajahnya memerah. Dia menggaruk kepalanya tetapi masih menganggup dan berkata, Ya, itu bagus. Suanger tiba-tiba tertawa dan berkata, Kalau begitu, kakak Lu juga memberiku hadiah. Melihat wajah muda dan polos Suanger, Luan tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia tidak bisa marah dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Suanger, jangan seperti ini di masa depan. Oke. N, jika saudara Lu berkata demikian, saya pasti akan mendengarkan. Suanger tersenyum bahagia dan berkata, Sudah larut, aku akan kembali tidur. Selamat malam, kakak Lu. Setelah mengatakan itu, Suang R keluar dari ruangan. Luan menatap kosong ke punggung Suanger saat dia pergi, seluruh tubuhnya berdiri tak bergerak. Setelah beberapa saat, wajah Luan menjadi semakin merah. Dia mengulurkan jari-jarinya dan merasakan suhu yang membakar di wajahnya, jantungnya juga berdebar. Lagi pula, dia hanyalah seorang anak laki-laki yang belum genap berusia 13 tahun, bagaimana dia bisa mengalami hal seperti ini. Setelah menarik nafas dalam beberapa kali, Luan menenangkan dirinya. Ketika dia memikirkan Suang R, dia tidak menyangka seseorang akan menyukainya. Ketika dia menjadi budak, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki takdir untuk menjadi miliknya. Sekarang dia tiba-tiba mengaku, dia benar-benar tidak sadar sejenak. Memutar kepalanya untuk melihat keluar jendela, Luan melihat ke taman yang kosong dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Meskipun Suang R memiliki perasaan padanya, mereka berdua masih terlalu muda. Sangat mungkin mereka tidak mengerti cinta. Apalagi dia masih harus pergi ke Daceng Sky Mountain, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal seperti itu. Luan menggelengkan kepalanya dan duduk lagi. Tetapi ketika dia duduk, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan cepat bangkit dan berkata ke jendela, mantelku. Namun, ketika memikirkan malam yang dingin di luar, Luan terkejut dan tertawa mengejek dirinya sendiri. Sepertinya aku masih tidak bisa tetap tenang sepanjang waktu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Luan bangun pagi, sarapan sederhana, lalu pergi ke halaman utama. Saat ini, Nyonya Liu dan sekelompok pelayan sedang menunggu. Suang R juga berada di sisi Nyonya Liu. Nyonya Liu. Luan berjalan di depan Nyonya Liu, menangkupkan tinjunya dan berkata, saya akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan, mohon maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda. Pahlawan muda Lu terlalu sopan. Selir ini sangat berterima kasih. Nyonya Liu memandang Luan yang sederhana dan sopan dan hatinya penuh dengan kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, pahlawan muda, jika kamu punya waktu, kamu harus kembali dan menemuiku. Luan tersenyum dan berkata, tentu saja. Nyonya Liu dengan lembut melambaikan tangannya, dan akuntan itu segera keluar dari kerumunan. Dia memegang sebuah kotak di tangannya. Setelah membukanya, dia menemukan bahwa itu penuh dengan koin emas. Pahlawan muda Lu, ini adalah hadiah kecil dari Nyonya Liu. Akuntan berkata, pahlawan muda Lu telah melakukan kebaikan untuk keluarga Liu kami. Terimalah. Jangan sopan. Luan melihat ke kotak yang penuh dengan koin emas. Kotak ini mungkin memiliki lebih dari seribu koin. Dia dengan cepat menatap Nyonya Liu dan berkata, Nyonya Liu, bukankah ini terlalu berlebihan? Jangan menjadi orang luar, kamu menyelamatkan kami. Jika kami tidak mengungkapkan rasa terima kasih kami, bukankah keluarga Liu akan picik? Nyonya Liu berkata sambil tersenyum, ini hanya hadiah kecil. Ini sama sekali tidak mewakili rasa terima kasih saya. Pahlawan muda Lu, tolong jangan menolak. Ini, Luan sedikit malu, tetapi akuntan telah meletakkan kotak itu di depannya. Ekspresi Nyonya Liu menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, kalau begitu saya akan menerimanya. Terima kasih, Nyonya Liu. Setelah berbicara, Luan memasukkan kotak itu ke dalam cincin spasialnya. Dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga Liu, Luan datang ke pintu. Setelah menaiki kudanya, dia sekali lagi menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Nyonya Liu, Nyonya Liu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Pahlawan muda, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Nyonya Liu membungkuk dan berkata, Luan memandang suang, er, yang berdiri di samping Nyonya Liu dan menatapnya. Dari awal hingga sekarang, garis pandangnya tidak pernah menjauh darinya. Selain itu, air mata berputar-putar di matanya yang indah. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan mengungkapkan senyuman dan berkata kepada suang, er, Nona Suanger, saya adalah orang yang menepati janji saya. Saya pasti akan kembali untuk menemui Anda. Suanger terkejut. Kemudian, senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia menganggup dengan penuh semangat, tetapi dia tidak bisa lagi mengendalikan air matanya. Nyonya Liu menatap putrinya dengan heran. Dalam sekejap, dia mengerti pikiran putrinya. Jiya, Luan mengayunkan cambuknya dan berteriak. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, dia berjalan semakin jauh sampai dia menghilang di ujung jalan. Nyonya Liu memandangi sosok Luan yang semakin surut dan hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu apakah harus senang atau sedih karena putrinya telah jatuh cinta dengan pemuda seperti itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah meninggalkan keluarga Liu, Luan mendesak udanya dan bergegas ke badan pengawal Senwei. Dia telah berjanji kepada pemimpin pengawal Pu bahwa dia akan melakukan perjalanan ke agen pengawal Senwei sebelum dia pergi. Perkataan seorang pria bernilai sembilan paun. Dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Luan menanyakan tentang lokasi badan pengawal Senwei dan dengan cepat tiba di depan badan tersebut. Melihat pintu masuk badan pengawal Senwei yang megah dan bermartabat dan dua penjaga yang berdiri di pintu masuk, Luan merasa bahwa badan tersebut memiliki banyak kekuatan. Setelah turun, Luan datang ke pintu masuk dan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada dua penjaga, Saya Luan, disini untuk menemui pemimpin pengawal Pu. Mengawal pemimpin Pu. Kedua penjaga itu saling memandang. Salah satu dari mereka berkata kepada Luan, Tunggu disini sebentar. Aku akan pergi dan melapor. Setelah mengatakan itu, salah satu dari mereka memasuki pintu. Dia tidak membiarkan Luan menunggu terlalu lama dan kembali dengan cepat. Sikapnya jelas jauh lebih baik. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Luan, pahlawan muda Lu, silakan masuk. Terima kasih, kata Luan. Mengikuti di belakang penjaga, Luan berjalan melewati koridor panjang. Ada ruang terbuka di kedua sisi koridor. Di ruang terbuka, ada pengawal bersenjata yang berlatih dengan pedang dan tombak. Ada juga orang yang berlatih. Segera, Luan tiba di halaman terbesar. Halaman ini dipenuhi dengan panjang kayu dan senjata. Bahkan ada lebih banyak orang yang berlatih. Mengikuti penjaga, Luan memandang orang-orang ini dengan rasa ingin tahu. Orang-orang ini juga berhenti dan menatap Luan. Segera, Luan memasuki Aula dan menemukan seorang pria parubaya duduk di ujung meja menunggunya. Melihat Luan datang, pria parubaya itu langsung berdiri dan menatap Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, kamu pasti pahlawan muda Lu, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda dari Oltu. Melihatmu hari ini, kamu bahkan lebih muda dari yang kukira. Luan terkejut melihat orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia masih menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, senior. Bolehkah saya tahu di mana pemimpin pengawal pu? Dia, dia sedang dalam misi pengawalan. Dia tidak akan kembali selama beberapa hari. Pria itu berkata dengan lantang, saya kepala badan pengawal Senwei. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya kakak Chen. Oh, ini kepala Master Chen. Maafkan saya atas ketidak sopanan saya. Luan dengan cepat berkata, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin pengawal pu. Karena dia tidak ada di sini, saya harus meminta kepala sekolah untuk menyampaikan pesan saya. Kepala sekolah tercengang dan bertanya, kamu akan pergi. Ya, aku pergi hari ini, kata Luan sambil tersenyum masam. Begitu cepat, kepala sekolah tampak menyesal dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku ingin kamu berdebat dengan bawahanku yang tidak berguna dan memberi mereka pelajaran. Tidak bisakah kamu pergi sehari kemudian? Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Ah, lupakan saja kalau begitu. Kepala sekolah menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan lantang, Ngomong-ngomong, hamba tua memintaku untuk menyiapkan kuda fergana untukmu. Itu bisa menempuh ribuan mil dalam sehari. Anda menyelamatkan hamba tua dan begitu banyak bawahan saya. Ini hadiahku untukmu. Kemudian, saat Luan hendak mengatakan sesuatu, kepala sekolah mengangkat tangannya dan berkata, Teman-teman, bawa kudanya ke sini. Segera, seekor kuda dibawa ke halaman. Ini adalah kuda hitam yang sangat tinggi. Hanya dengan melihatnya, itu memberikan perasaan yang sangat kuat. Pahlawan muda, naiklah ke atas kuda. Kepala sekolah berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi kepala sekolah, Luan tidak menolak. Dia sangat membutuhkan kuda yang cepat. Dia berjalan ke kuda dan melompat ke atasnya. Pahlawan muda Lu, aku mendengar dari putua bahwa kamu akan pergi ke Gunung Langit Daceng, kan? Kepala sekolah mendongat dan bertanya. Luan tertegun. Dia menganggup dan berkata, Iya. Kalau begitu tolong sampaikan pesan kepada putraku, Chen Wen. Kepala sekolah tersenyum dan berkata, Katakan bahwa ibunya merindukannya. 156. Luan mengendarai kudanya dan meninggalkan kota Kingbei. Kuda hitam itu memang cepat. Dalam waktu kurang dari satu jam, Luan tidak bisa lagi melihat kota Kingbei. Gunung Langit Gunung Daceng berada di utara Bang Satianceng. Menurut guru pertama, dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk sampai ke sana. Tuan pertama berada dalam bisnis pengawalan, jadi Luan secara alami mempercayainya. Namun, yang mengejutkan Luan adalah bahwa putra guru pertama juga berada di Gunung Langit Gunung Daceng. Sebelum pergi, Tuan pertama berulang kali meminta Luan untuk menjaga putranya. Dia berkata bahwa putranya baru saja memasuki Gunung Daceng Sky Mountain setengah tahun yang lalu dan tidak ramah seperti dia. Dia pemalu dan jujur sejak muda dan mudah diintimidasi. Luan menerima kuda hitam itu. Namun, menurutnya, tidak ada orang yang bisa memasuki Gunung Daceng Sky Mountain yang penurut. Tidak peduli seberapa jinak putranya, dia tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Dia hanya berada di tahap awal dari tingkat satu guru surgawi. Dia akan berada di dasar Gunung Daceng Sky Mountain. Berdasarkan gaya bertarungnya, dia paling banyak bisa setara dengan Master Surgawi tingkat satu. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika dia menggunakan api suci sembilan surga dan alam Dewa Iblis. Namun, dengan bimbingan pria kabut hitam, Luan berencana untuk tidak menggunakan Realm of the Demon God setelah memasuki Gunung Daceng Sky Mountain kecuali ada keadaan darurat. Luan menunggangi kudanya dengan cepat. Nyatanya, sebelum kabur dari Skylight City, dia sama sekali tidak tahu cara menunggang kuda. Namun, selama pelariannya, dia memaksakan diri untuk belajar. Sekarang dia sedang menunggang kuda Fergana, dia melaju di sepanjang jalan resmi dengan kecepatan kilat, menarik perhatian gerbong di sepanjang jalan. Sebulan kemudian. Di akhir tahun. Saat dia menuju ke utara, cuaca berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Di awal paru kedua bulan itu, kepingan salju melayang di langit. Semakin jauh ke utara dia pergi, semakin berat kepingan salju itu. Ketika dia tiba di kota Sangceng di kaki Gunung Langit Gunung Daceng, sudah tertutup salju putih. Luan memimpin kudanya maju melewati salju. Kota Sangceng lebih besar dari kota Kingbei. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu kota terbesar yang pernah dia lewati. Luasnya enam kali lebih besar dari kota Zie dan kemakmurannya berkali-kali lipat lebih besar dari kota Cahaya Langit. Langkah kaki Luan mengeluarkan suara berderak saat dia menginjak salju. Kepingan salju mendarat di topinya dan membentuk lapisan tipis di atasnya. Luan mengenakan jubah tebal, dan di bawah jubah itu ada jubah biru muda. Dia menutupi dirinya dengan erat. Meskipun dia tidak kedinginan sama sekali, dia tidak ingin terlihat aneh. Luan berhenti dan menatap langit. Hari sudah larut. Bahkan jika mereka mendaki gunung sekarang, itu akan menjadi larut malam. Itu sangat tidak pantas. Dia mungkin juga tinggal di kota Sang Cheng untuk satu malam. Dia juga dapat mengumpulkan beberapa informasi dan membiasakan diri dengan Great Success Heavenly Mountain. Segera, Luan menemukan penginapan yang sangat mewah dan masuk. Ini bukan karena dia menjadi boros dan boros. Selama sebulan terakhir, dia sering makan angin dan hujan dan tidur di hutan. Namun, semakin besar penginapan, semakin banyak informasi yang didapat. Meskipun dia tidak menghabiskan uang dengan sembarangan, dia tidak kekurangan uang. Setelah memesan kamar, Luan duduk di lobi dan meminta sepoci teh. Saat teh panas masuk ke perutnya, Luan merasakan semburan kehangatan. Dia meletakkan cangkir tehnya dan melihat sekeliling. Dia telah memperhatikan bahwa orang-orang di aula semuanya memiliki latar belakang yang kuat. Ada hampir 30 orang duduk di sembilan meja di aula. Setidaknya 15 dari mereka adalah guru surgawi. Ada orang tua dan muda. Yang lebih tua berusia 40-an dan 50-an. Wajah mereka tegas, sedangkan yang lebih muda berusia awal 20-an. Mereka memiliki kekuatan anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Semua orang berdiskusi dengan keras dengan rekan mereka. Tanpa terkecuali, mereka semua berbicara tentang Great Success Heavenly Mountain. Tunggu sampai aku mencapai Great Success Heavenly Mountain dan pelajari keterampilan surgawi tier 3 dan tier 4. Aku pasti akan meningkat dengan cepat. Ketika saya kembali ke kampung halaman saya, mari kita lihat siapa yang berani tidak memberi saya muka. Gubernur kota kita memiliki dendam denganku. Selama aku berkultivasi ke tier 3 Heavenly Master, dia harus memberiku wajah ketika dia melihatku. Jika saya berkultivasi ke tier 4 Heavenly Master, saya akan membuatnya membawa sepatu saya. Jangan katakan apa-apa lagi. Mari kita tetap bersatu ketika kita mencapai gunung surgawi yang sukses besar. Setidaknya kita tidak akan diintimidasi di sana. Petik 2.2 Luan tersenyum ketika mendengar itu. Dia menoleh untuk melihat orang-orang di meja lain dan mendengarkan dengan cermat. Ada 3 tahap untuk memasuki gunung dan 3 tahap untuk memasuki sekte. Ada total 6 tahap. Menurutmu apakah kita bisa melewatinya? Jangan khawatir. Kami sudah menjadi Master Surgawi tingkat menengah. Bagaimana mungkin kami tidak lulus? Itu benar. Kami menunggu sampai panggung tengah agar aman. Jika kita tidak bisa lulus, siapa lagi yang bisa? Petik 2.2 Bang Saat Luan sedang mendengarkan dengan seksama, suara tajam tiba-tiba muncul di depannya. Luan terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang pria muda berdiri di depannya. Ada pedang ungu di atas meja. Pedang itu berwarna ungu cerah dari atas ke bawah. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat pedang dengan warna ini. Teman, apakah ada orang di sini? Pria muda itu memandang Luan dan bertanya. Luan terkejut. Dia melihat orang itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak. Kalau begitu mari kita berbagi meja. Aku juga sendirian. Dengan itu, pemuda itu duduk tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia melepas mantel dan topinya dan menyimpannya. Dia merasa jauh lebih santai. Luan mengukurnya. Orang ini terlihat berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia memiliki penampilan biasa, tapi matanya sangat tajam, seperti bilah pedang. Apalagi postur berdiri dan duduk orang ini sangat lurus. Terlihat jelas bahwa dia berbeda dari yang lain. Pelayan, sepanci anggur panas dan beberapa lauk pauk. Pria muda itu berteriak. Pelayan menjawab dan dengan cepat menyajikan anggur panas. Setelah menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri, pemuda itu hendak mengambilnya dan meminumnya ketika dia teringat sesuatu. Dia bertanya pada Luan, teman, apakah kamu ingin minum? Luan terkejut. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu bagaimana cara minum. Pria muda itu tersenyum dan meminum semangkuk besar anggur dalam sekali teguk. Setelah meletakkan mangkuk itu, dia segera mengisinya sampai penuh. Satu tetes lagi sepertinya akan meluap. Kamu masih muda dan tidak tahu seberapa enak anggur. Kamu akan menyukainya. Pria muda itu berkata dengan keras. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencobanya? Luan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, sebaiknya kamu meminumnya sendiri. Pria muda itu tersenyum lagi dan minum semangkuk besar anggur lagi. Setelah menghela nafas panjang, dia tampak merasa jauh lebih baik. Kemudian, dia meletakkan mangkuk itu. Apakah kamu juga akan pergi ke Gunung Langit Daceng? Pemuda itu mengambil sumpitnya dan bertanya sambil makan lauk pauk yang panas. Ya, Luan menganggup dan berkata, Aku tidak tahu bahwa kamu sudah menjadi guru surga di usia yang begitu muda. Pria muda itu berkata sambil makan, lihatlah orang-orang di sini. Kebanyakan dari mereka pergi ke Gunung Langit Daceng untuk mengumpulkan informasi. Itu sebabnya mereka tinggal di sini. Luan tersenyum pahit saat mendengarnya. Dia sama. Bagaimana denganmu? Luan bertanya, apakah kamu juga akan pergi ke Gunung Langit Daceng? Tentu saja. Untuk apa lagi aku tinggal di sini? Pemuda itu berkata dengan lantang, Kamu tidak akan bisa makan hidangan lezat seperti itu saat kamu berada di gunung. Mengapa kamu tidak makan lebih banyak? Luan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, Saya tidak tahu apakah saya akan diterima. Pria muda itu melirik Luan dan menaksirnya dengan serius. Kemudian, dia berkata, Kamu bisa melakukannya. Kelompok orang ini tidak bisa. Luan tercengang dan bertanya, Mengapa? Intuisi. Pria muda itu mengambil suap besar makanan dan berkata, Lihatlah orang-orang itu. Mereka tampaknya sangat percaya diri, Tetapi mereka hanya mengatakan itu pada diri mereka sendiri. Itu adalah tanda rasa bersalah. Kamu berbeda. Anda tidak berbicara, Tetapi Anda jelas percaya diri. Luan tertegun lagi. Dia tersenyum dan bertanya, Bagaimana denganmu? Tentu saja aku percaya diri. Pemuda itu berkata langsung, Saya tidak sombong. Jika saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mendaki gunung, Saya tidak akan datang ke tempat yang dingin dan membosankan ini. Luan tersenyum. Orang ini menarik. Melihat lauk di atas meja, Dia merasa sedikit lapar. Karena itu, Dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Setelah makan dan minum sepuasnya, Mereka berdua duduk di meja dan tidak pergi. Luan menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat percakapan orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Pemuda itu minum mangkuk demi mangkuk karena bosan. Itu membuat orang khawatir dia akan mati jika dia minum seperti itu. Biarkan saya memberitahu Anda, Anda benar-benar dapat menggunakan ramuan untuk membantu Anda memasuki tiga tahap. Saya hanya membawa beberapa ramuan. Mereka adalah eliksir penghangat tubuh. Ketika saatnya tiba, Selama Anda menghonsumsi ramuan, Pada dasarnya Anda tidak akan kesulitan melewati tiga tahap. Apakah begitu? Ada hal seperti itu? Apakah Anda memiliki eliksir pemanas tubuh tambahan? Aku akan menghabiskan uang untuk membeli milikmu. Petik 2. Petik 2. Melihat tamu yang tiba-tiba ramai, Luan sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang bodi heating eliksir, Apalagi tahu cara memperbaikinya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus membeli satu untuk dirinya sendiri. Benda itu tidak berguna. Mata pemuda itu dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata, Jika kamu bisa melewati tiga tahap pertama, Tetapi tidak bisa melewati tiga tahap terakhir, Apa gunanya? Saat dia mengatakan itu, Pemuda itu sepertinya sudah cukup. Dia mengambil pedang di atas meja dan hendak pergi. Luan tertegun. Dia tidak tahu harus berkata apa ketika dia melihat pemuda itu pergi. Namun, saat pemuda itu maju selangkah, Dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap Luan, Membuat Luan ketakutan. Bukankah seharusnya kau menanyakan namaku? Tria muda itu sedikit tidak senang saat dia berkata. Luan tercengang, Tapi dia masih bertanya, Bolehkah aku menanyakan namamu? Tria muda itu tersenyum bangga ketika mendengar itu. Dia melambaikan pedang ungunya di depannya dan berkata dengan lantang, Gong Yee King Shan. 157. Gong Yee King Shan. Luan tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama keluarga ini, Tetapi dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Kakak Gong Yee, aku Luan. Pemuda itu tersenyum dan berkata, Saya tidak menanyakan nama Anda, Tetapi karena Anda mengatakannya, Saya akan mengingatnya. Saya harap Anda berhasil memasuki gunung langit Daceng. Ketika Anda sampai di sana, Saya akan melindungi Anda. Setelah mengatakan itu, Pemuda itu mengambil jubahnya dan memakainya sebelum melangkah pergi. Luan menatap pemuda itu dengan bingung. Setelah beberapa saat, Dia pulih dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Namun, orang ini tidak bermusuhan, Yang merupakan kabar baik baginya. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mendengar orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan keras. Gong Yee King Shan. Apakah dia Gong Yee King Shan yang digosipkan baru-baru ini? Itu pasti dia. Lihatlah pedang ungu yang dibawanya. Gong Yee King Shan juga dikenal sebagai pedang ungu King Shan. Tidak ada kesalahan. Ini benar-benar dia. Dia di sini juga. Saya mendengar bahwa kultivasinya dekat dengan guru surgawi tingkat kedua. Saya belum pernah mendengar dia pergi ke Gunung Langit Daceng. Kenapa dia tiba-tiba ingin naik gunung? Siapa tahu. Jika dia pergi, Dia pasti akan diperebutkan oleh Master Puncak Gunung Langit Daceng. Petik 2. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Luan menyadari bahwa orang ini sebenarnya adalah tokoh terkenal di Kerajaan Tian Cheng. Memang, Dia telah mengamati bahwa orang ini berbeda dari yang lain. Dia hidup sesuai dengan reputasinya. Tampaknya orang ini sangat kuat. Paling tidak, Dia jenius untuk mencapai puncak guru surgawi tingkat pertama pada usia ini. Saya mendengar bahwa dia bisa mengalahkan seorang guru surgawi tahap menengah ketika dia berada di tahap awal, Seorang guru surgawi tahap akhir ketika dia berada di tahap tengah, Dan bahkan seorang guru surgawi puncak. Sekarang dia berada di puncak Master Surgawi tingkat pertama, Tidak ada seorang pun di bawah level Master Surgawi tingkat kedua yang cocok untuknya. Ya, Saya juga mendengar bahwa pedang ungunya memiliki asal-usul yang bagus. Dikatakan bahwa itu adalah senjata kelas tiga. Senjata kelas tiga. Bukankah itu berarti itu disematkan dengan inti kristal binatang ajaib kelas tiga? Aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa skill yang melekat pada pedang ungu itu sangat kuat. Dengan pedang ungu ini, Bahkan guru surgawi tingkat kedua tidak akan berani lancang di depannya. Petik 2. Petik 2. Senjata kelas tiga. Luan mendengarkan diskusi mereka dan mengerutkan kening. Kekuatan senjata kelas tiga sudah sangat kuat. Di seluruh Meteor Trail City, hanya tuan kota yang mungkin satu-satunya orang yang memiliki senjata kelas tiga. Lagi pula, senjata seseorang harus sama dengan kekuatannya. Kalau tidak, itu akan membawa bencana yang tidak terduga. Karena Gong Yekingshan berani menampilkan pedang ungu secara terbuka tanpa memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya, Itu berarti dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Ini berarti kekuatan sejatinya jauh lebih besar daripada rumor. Setelah mendengarkan lebih lama, Luan tidak mendengar informasi yang berguna lagi, Jadi dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia tidak berkultivasi malam ini karena dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan lulus ujian besok. Dia perlu istirahat dan berada dalam kondisi terbaiknya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Malam berlalu dalam diam. Pagi selanjutnya, Luan bangun lebih awal. Dia tidak bermimpi sepanjang malam dan penuh energi. Setelah sebulan berpergian, dia penuh dengan roda takdir. Dia sekarang dalam kondisi terbaiknya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mendorong pintu terbuka. Berjalan keluar dari penginapan, di luar masih turun salju. Salju belum berhenti sejak kemarin, dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama turun salju. Lapisan salju tebal menumpuk di tanah, mencapai pergelangan kaki mereka. Pelayan telah mengeluarkan kuda hitam Luan. Nyatanya, ada lebih dari selusin kuda di depan pintu. Beberapa orang berdiri di tengah salju tebal di luar pintu, mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Luan memikirkannya sejenak, lalu berjalan keluar. Setelah mengambil kendali dari pelayan, dia siap untuk naik kuda dan menuju ke Gunung Langit Daceng. Namun, dia dihentikan oleh seseorang ketika dia hendak naik kuda. Hei, anak muda di sana. Suara yang dalam dan kasar terdengar, menyebabkan Luan berhenti di jalurnya. Dia melihat kesumber suara dan menyadari bahwa itu adalah pria yang lebih tua di antara kerumunan. Dia tampak berusia empat puluhan. Menyadari bahwa pria itu benar-benar menatapnya, Luan berhenti dan bertanya dengan sopan, Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu juga akan pergi ke Gunung Langit Daceng? Pria itu bertanya dengan keras. Luan tertegun. Dia menganggup dan berkata, Ya. Setelah mendengar jawaban Luan, orang banyak berseru. Tampaknya usia Luan benar-benar di luar dugaan mereka. Seseorang bahkan bertanya, Apakah Anda seorang guru surga tingkat satu? Ya, kata Luan. Setelah mendapat jawaban pasti, masa kembali berseru. Pria yang lebih tua berkata lagi, Kita juga akan pergi ke Gunung Langit Daceng. Mengapa kita tidak pergi bersama? Kita bisa menjaga satu sama lain saat melewati level. Luan tercengang ketika mendengar itu. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa tidak ada salahnya. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah murid-muridnya di masa depan. Tampaknya lebih baik memiliki hubungan yang baik dengan mereka sekarang. Dia menganggup dan berkata, Oke. Setelah mengatakan itu, Luan menuntun kudanya ke tengah kerumunan. Orang-orang ini mau tidak mau mengubah topik pembicaraan menjadi Luan. Pertanyaan yang mereka ajukan tidak lebih dari bagaimana dia berkultivasi dengan begitu cepat. Luan tidak ingin menarik perhatian, jadi dia dengan santai mengatakan bahwa dia telah tumbuh dengan mengkonsumsi ramuan dalam jumlah besar. Setelah mendengar berita ini, penonton langsung kehilangan minat padanya. Bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi tidak ada gunanya memakan begitu banyak ramuan ketika kamu seorang guru surga. Meskipun Anda bisa menjadi guru surga lebih cepat, itu berdampak besar pada kultivasi Anda di masa depan. Huh, sayang sekali bibit yang begitu bagus dihancurkan begitu saja. Petik 2.2 Segera, Luan tidak lagi menjadi topik diskusi. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang berkumpul di depan pintu. Ada hampir 20 orang. Namun, semua orang masih berdiri di sana dan Luan tidak tahu kenapa. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak, dia keluar. Begitu ini dikatakan, semua orang segera berbalik untuk melihat ke pintu. Luan juga menoleh untuk melihat dan menyadari bahwa orang yang keluar adalah Gong Ye Kingshan. Gong Ye Kingshan mengenakan jubah seputih salju dan topi bambu. Dia memegang pedang ungu di tangannya saat dia berjalan keluar dari penginapan. Adegan ini saja membuatnya tampak seperti pahlawan. Saat Gong Ye Kingshan muncul, semua orang langsung mengelilinginya. Semua orang menangkupkan tinju mereka dan berkata, Kakak Gong Ye. Kakak Gong Ye, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kakak Gong Ye, tolong bantu kami dalam perjalanan mendaki gunung ini. Kami semua bergantung padamu. Petik 2.2 Kata-kata, saudara Gong Ye, muncul setidaknya 30 kali dalam waktu singkat dua tarikan napas. Luan, yang masih berada di kerumunan sebelumnya, didorong ke belakang sendirian. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Melihat Gong Ye Kingshan yang dikelilingi oleh kerumunan, Luan menggaru kepalanya dan berjalan menuju kuda hitamnya. Dia menarik kendali dan menunggu orang-orang ini menyelesaikan salam mereka sebelum berangkat. Di luar dugaan, Gong Ye Kingshan tidak membuat Luan menunggu lama. Dia melangkah keluar dari kerumunan dan bahkan tidak melihat orang-orang ini. Dia melangkah ke kuda coklatnya. Ketika dia memegang kendali, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dia menyadari bahwa seekor kuda hitam tidak jauh di belakangnya. Gong Ye Kingshan mengerutkan kening saat dia menilai kuda hitam itu. Dia menganggup dan berkata dengan lantang, ini kuda yang bagus. Saat dia berbicara, Gong Ye Kingshan memandangi pemilik di sebelah kuda hitam itu. Dia menyadari bahwa itu adalah anak dari kemarin. Ini sebenarnya kudamu, Gong Ye Kingshan berkata dengan keras. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, Saya dengan jelas memberitahu Anda nama saya tadi malam. Mengapa Anda tidak menyapa saya? Luan tertegun. Kemudian, dia tersenyum tak berdaya dan berkata dengan kepalan tangan, Kakak Gong Ye. Bagus. Berhati-hatilah di masa depan. Aku mungkin menerimamu sebagai adik laki-lakiku. Gong Ye Kingshan menganggup puas. Dia kemudian berkata dengan keras kepada sekelompok orang di sebelahnya, Mereka yang ingin naik gunung bersamaku, ikuti aku dari dekat. Kudaku sangat cepat. Tidak akan menunggu siapapun. Begitu dia selesai berbicara, Gong Ye Kingshan melompat ke atas kudanya dan menendang perut kudanya. Kuda itu segera meringkik dan berlari keluar. Adegan ini mengejutkan sekelompok orang di sekitarnya. Mereka segera menaiki kudanya dengan panik dan segera menunggangi kudanya untuk mengikutinya. Mereka menunggang kuda mereka dengan hirup pikuk seolah-olah mereka takut akan tertinggal. Luan berdiri di tempat dan diam-diam melihat ke belakang kabut salju besar di depannya. Dia sedikit mengernyit. Kemudian, dia melompat ke atas kudanya. Tuan, mengapa Anda tidak segera mengejar mereka? Jika Anda tidak mengejar mereka, mereka akan menghilang. Pelayan melihat sekelompok orang yang telah pergi jauh. Dia bahkan mencemaskan Luan. Luan tersenyum lembut saat mendengarnya. Senyumnya tampak sangat bersih dan percaya diri dalam cuaca bersalju. Tidak apa-apa, Luan membuka mulutnya dan menghembuskan awan kabut putih yang besar. Dia memegang tali kekang rat-arat di salju yang tebal dan berkata dengan lembut, Aku ingin mendaki gunung sendirian. 158. Salju turun dengan lebat, dan angin kencang bertiup. Di tengah salju tebal, Luan menunggangi kuda hitamnya menuju gunung Daceng Sky Mountain. Karena dia tidak tahu seberapa jauh gunung Daceng Sky Mountain darinya, dia menunggang kudanya dengan kecepatan sedang. Di depannya ada salju tak berujung. Dalam cuaca seperti ini, dia tidak bisa melihat lebih dari 30 meter. Luan menyipitkan matanya saat dia berkendara, mencoba melihat sejauh mungkin. Setelah meninggalkan kota Sang Ceng, hanya ada jalan lurus di depannya. Jalan ini hanya mengarah ke gunung Daceng Sky Mountain. Tidak ada orang lain di jalan selain dia. Da-da-da. Bahkan kecepatan kuda hitam yang koko itu sangat terpengaruh dalam badai salju yang begitu deras. Bahkan tubuhnya bergoyang karena angin, dan semakin dia bergerak maju, semakin sulit untuk bergerak maju. Jubah hitam Luan juga benar-benar sejajar dengan tanah. Itu berkibar dengan keras, dan itu menciptakan banyak perlawanan untuk Luan. Luan melepas jubahnya dan meletakkannya di cincinnya. Dia mengenakan kemeja kain tebal berwarna biru muda dan terus maju. Untungnya, dia tidak takut dingin. Kalau tidak, orang biasa akan pingsan dalam cuaca dingin di luar kota Sang Ceng. Luan mendesak kudanya maju. Tidak ada ujung jalan di depannya, dan dia menjadi semakin tidak pasti. Sama seperti dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir jika dia salah jalan, bayangan besar tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah garis besar gunung. Pusing, Luan menyipitkan matanya dan berteriak. Kuda di bawahnya juga meringkik, seolah-olah melihat harapan dan maju ke depan. Namun, meski dia bisa melihat garis besar gunung itu, jaraknya masih sangat jauh. Setelah berlari cukup lama, Luan akhirnya tiba di kaki gunung. Meringkik, Luan menarik tali kekangnya, dan kuda itu berhenti sambil meringkik panjang. Dia mengerutkan kening saat dia melihat jalan pegunungan lurus di depannya. Jalur gunung ini sangat lebar, dan bisa menampung lima ekor kuda yang berjalan berdampingan. Namun, angin dan salju di jalan tampak lebih berat. Luan samar-samar bisa merasakan ada kekuatan lain yang tercampur dalam angin dan salju. Pada saat itu, Luan melihat sebuah tablet batu lusuh di pintu masuk gunung. Dia memimpin kudanya lebih dekat dan melihat ada empat kata di tablet itu. Kita akan mendaki gunung. Luan terkejut. Kemudian, dia melihat sebuah pilar batu tidak jauh dari situ. Ada beberapa kendali kosong di pilar batu. Tampaknya kuda itu ditinggalkan di sini. Namun, dia sedikit penasaran. Kemana perginya kuda orang-orang itu? Mengapa mereka semua pergi? Setelah berpikir lama, Luan mengikat kuda hitam itu ke pilar batu, meremas tali kekang dengan erat dan berkata, Apakah aku berhasil atau tidak? Aku akan turun gunung untuk menjemputmu. Jangan pergi. Kuda hitam itu meringkik seolah mendengar kata-kata Luan. Luan tersenyum dan menepuk punggung kudanya. Kemudian, dia melangkah menuju celah gunung. Saat dia mencapai celah gunung, langkah kaki Luan terhenti. Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari pintu masuk. Dia sepertinya bisa mendengar arus udara menderu di dalam, seolah-olah dia akan memasuki dunia lain jika dia melangkah maju. Luan mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan melangkah maju. Suara mendesing. Saat Luan memasuki jalur gunung, angin terasa sepuluh kali lebih kencang. Itu menggores wajah Luan seperti pisau. Angin menderu sangat bising, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendengar apapun. Seolah-olah gendang telinganya akan pecah. Luan mengerutkan kening dan tanpa sadar menutupi telinganya dengan tangannya. Baru kemudian dia merasa jauh lebih baik. Kemudian, dia menggunakan deep ice untuk membentuk perisai di telinganya agar angin tidak melukai telinganya. Meskipun pakaian Luan jauh lebih tipis di lingkungan seperti itu, Luan tidak merasa kedinginan. Hanya saja tekanan udara yang dibawa oleh angin membuatnya sulit bernapas. Selain itu, itu menciptakan perlawanan hebat dari atas. Namun, perlawanan seperti itu sulit dilakukan oleh orang biasa. Untuk seorang guru ilahi tingkat satu, itu hanya penghalang. Mata Luan menjadi dingin. Tanpa ragu, dia mengisi tubuhnya dengan faith wheel dan berlari ke depan dengan cepat. Tiba-tiba, di awal jalan pegunungan yang panjang, sosok Luan menembus angin seperti belati yang tajam. Dia mengejar ke depan dengan cepat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Jalur gunung itu memang sangat panjang. Itu sangat lama sehingga sepertinya tidak ada habisnya. Itu bahkan lebih mencurigakan daripada jalan menuju kaki gunung. Luan bergerak maju dengan kecepatan angin konstan. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat angin dan semakin berat saljunya. Seolah-olah angin bertiup dari puncak gunung. Lambat laun, angin mulai menyakiti orang. Kepingan salju yang masuk terasa seperti tamparan di wajahnya, dan angin terasa seperti akan membelah wajahnya. Luan tidak punya pilihan selain membentuk lapisan es tipis di permukaan tubuhnya. Jika seseorang dapat melihat Luan, mereka akan menyadari bahwa seluruh tubuhnya memantulkan cahaya. Seolah-olah dia berlari seperti manusia es. Ada tiga tahapan di gunung itu. Jalur gunung ini harus menjadi salah satunya. Bahkan Luan merasakan perlawanan yang hebat. Kecepatannya jelas tidak secepat sebelumnya. Tekanan yang dibawa oleh angin membuatnya sulit bernapas. Itu membuatnya semakin lemah dan lemah. Ini di bawah premis bahwa dia tidak takut dingin. Jika itu adalah guru ilahi lainnya, mereka perlu menggunakan energi asal ilahi mereka untuk menahan hawa dingin. Itu akan menghabiskan lebih banyak Divine Origin Energy. Ketika dia sampai di tempat yang tinggi, Luan terkejut menemukan bahwa jalur gunung masih tak berujung. Jalur gunung ini tidak mengarah ke puncak gunung. Itu mengarah ke kedalaman gunung. Saat ini, Faith Wheel miliknya telah habis hampir 20%. Pada kecepatan ini, dia mungkin kelelahan. Meskipun dia memiliki roda nasib lebih banyak daripada master ilahi lainnya pada level yang sama, akan ada saatnya dia akan kehabisan tenaga. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan menghembuskan seteguk kabut putih dan terus maju. Saat ini, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia menemukan tas salju di depannya. Luan tertegun. Dia merasa bahwa itu adalah orang yang jatuh ke tanah. Dia dengan cepat berlari. Seperti yang dia duga, dia telah melihat orang ini pagi ini. Saat ini, dia terkubur di salju dan sekarat. Tubuhnya sedingin mayat. Teman, teman, Luan mengguncang orang itu dengan keras. Orang itu tidak merespon seolah-olah dia benar-benar mati. Tubuhnya yang beku benar-benar beku. Luan mengerutkan kening. Dia mengulurkan jarinya dan meletakkannya di leher orang itu. Dia menemukan denyut nadi yang lemah. Dia sangat senang. Kemudian, Luan membanting tangan kanannya ke tanah dan berteriak bersamaan. Keluar. Dalam sekejap, Deep Eyes naik dari tanah dalam bentuk persegi dan menutupi keduanya. Pada saat yang sama, ia berhenti di ketinggian lima kaki dan menyegel bagian atasnya. Kemudian, Luan dengan cepat mengeluarkan ramuan dari cincinnya dan memasukkannya ke mulut orang itu. Ini adalah yang recovery elixir yang paling cocok untuk orang seperti itu. Seperti yang diharapkan, yang recovery elixir langsung bekerja. Wajah beku itu berubah menjadi merah. Es dan salju mencair dan tubuh berangsur-angsur menghangat. Melihat ini, Luan merasa lega dan meletakkan orang itu di tanah. Ruang yang diciptakan oleh Deep Eyes cukup kuat untuk menahan angin. Bersama dengan efek yang recovery elixir, itu sudah cukup untuk mendukung orang tersebut sampai dia pulih sepenuhnya. Berbalik, Luan membuka celah dan berjalan keluar. Rumah es ini juga menghabiskan sebagian dari fate wheel miliknya. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Dia harus menggunakannya dengan hemat. Namun, ketika dia berjalan kurang dari satu mil, orang lain sudah tergeletak di tanah. Luan mengerutkan kening dan dengan cepat mendatangi orang ini. Situasi orang ini mirip dengan orang sebelumnya, jadi Luan mengikuti pola yang sama dan melakukan hal yang persis sama. Kemudian, setelah satu mil lagi, orang lain muncul. Sepanjang jalan, Luan akan melihat orang-orang tergeletak di tanah setiap satu atau dua mil. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tahu bahwa menyelamatkan setiap orang akan menghabiskan sebagian dari roda takdirnya. Meski begitu, dia harus menyelamatkan mereka. Luan kagum pada kehidupan sejak dia masih kecil. Ini mungkin ada hubungannya dengan pengalamannya. Oleh karena itu, dia menyelamatkan sebelas orang di sepanjang jalan dan mengkonsumsi banyak faith wells dan yang recovery elixir. Namun, yang membuatnya cemberut adalah jalan pegunungan yang tak berujung. Dia memiliki kurang dari setengah roda nasibnya yang tersisa. Dia sabar, tetapi dia takut akan jatuh di salju seperti orang-orang ini. Namun, ketika dia menyelamatkan orang kesebelas dan berjalan ke puncak, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada jalur pegunungan di depannya. Sebaliknya, ada rantai besi tebal yang terhubung ke puncak di sisi yang berlawanan. Luan mengerutkan kening. Dia berjalan mendekat dan membungku untuk melihat rantai besi itu. Dia menyentuhnya dan menemukan bahwa itu dingin ke tulang. Tidak hanya itu, di lingkungan seperti itu, rantai besi telah tertutup lapisan es yang keras dan sehalus cermin. Selain itu, rantai besi itu bergoyang tertiup angin. Tidak mungkin bagi orang untuk berdiri di atasnya. Lembah itu dalam. Begitu seseorang jatuh, mereka mungkin akan mati. Mendengarkan deru angin di lembah yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala, seolah-olah para hantu dan dewa mendesak untuk hidup mereka, membuat mereka ingin mundur. Namun, Luan hanya mengerutkan kening dan menginjaknya tanpa ragu. 159. Rantai besi itu sehalus cermin. Setelah Luan menginjaknya, dia berdiri lama sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ini adalah pertama kalinya Luan berjalan di atas rantai besi semacam ini. Ketika dia masih muda, dia berjalan di atas jembatan papan tunggal, tetapi itu tidak ada bandingannya dengan rantai besi ini. Kesulitan rantai besi ini sangat tinggi bahkan dia harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, Luan menemukan cara untuk berdiri teguh. Dia tidak hanya harus berdiri di atas rantai besi, tetapi dia juga harus bergoyang ke kiri dan ke kanan bersama dengan rantai besi agar dia tidak jatuh. Setelah membiasakan diri dengannya sebentar, Luan tidak lagi ragu. Dia mengambil langkah besar dan berlari ke depan. Di rantai besi tebal, sosok Luan melesat seperti anak panah. Dia bahkan menarik aliran udara di angin lembah yang ganas. Dia tidak berpikir bahwa berjalan dengan hati-hati di atas rantai besi adalah hal yang baik. Menyeberangi rantai besi secepat mungkin adalah rencana terbaik. Namun, ketika dia berlari kurang dari 300 kaki, dia tiba-tiba melihat dua orang memeluk rantai besi di depannya, bergerak maju sedikit demi sedikit. Luan mengerutkan kening. Tanpa berkata apa-apa, dia melompati kepala kedua orang itu. Bang! Tubuh Luan mendarat di rantai besi. Kedua orang itu sangat ketakutan sehingga mereka langsung memeluk rantai besi itu dan tidak berani bergerak. Namun, Luan tidak menyebabkan rantai besi itu bergetar. Dia terus berlari ke depan. Melihat sosok jauh Luan, dua orang di depan dan belakang saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Namun, keduanya tidak mengikuti teladan Luan. Mereka masih dengan patuh merangkak ke depan. Rantai besi itu panjangnya seribu kaki dan terombang ambing di antara dua puncak gunung. Luan bergerak maju dengan cepat. Mengandalkan keterampilan gerakan dan kontrolnya yang luar biasa yang telah dialati untuk waktu yang lama, dia berlari ke depan dengan kecepatan yang sempurna. Sepanjang jalan, Luan melihat empat orang memanjat rantai besi. Seribu kaki sangat jauh bagi orang-orang ini, tetapi bagi Luan, itu sangat dekat. Dalam waktu kurang dari satu menit, Luan tiba di sisi berlawanan dari rantai besi itu. Setelah melewati rantai besi, masih ada jalan pegunungan. Namun, jalur gunung ini terlihat jelas. Panjangnya hanya seribu kaki dan mengarah langsung ke puncak gunung. Dan di puncak gunung, dia sudah bisa melihat banyak bangunan megah. Hampir sampai, Luan sangat gembira. Dia sudah melewati dua rintangan, dari jalur gunung ke rantai besi. Bagian terakhir dari jalur pegunungan di depannya harus menjadi rintangan terakhir. Targetnya tepat di depannya, Luan tidak ingin gagal di tahap akhir ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Mengambil langkah maju, Luan melangkah ke jalur gunung terakhir. Begitu dia memasuki jalur pegunungan, dia merasakan sesuatu menyerangnya dari depan. Luan menyipitkan matanya dan melihat titik putih semakin besar dan besar. Dia segera menoleh ke kanan dan menghindari benda itu. Hujan es. Itu adalah hujan es seukuran batu. Seolah merasakan seseorang mendekat, jalur gunung tiba-tiba dipenuhi angin kencang. Dalam sekejap, titik terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Luan, padat bersama. Luan mengerutkan kening dan rasa dingin muncul di matanya. Di hadapan hujan es yang menutupi langit dan menutupi bumi, dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia juga maju ke depan. Dalam sekejap mata, Luan bersentuhan dengan hujan es yang memenuhi langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Batu es seukuran batu melesat melewati tubuh Luan. Kekuatan hujan es itu sebanding dengan serangan Master Tao tingkat 1. Jika dia terkena hujan es, dia pasti akan terluka. Jika dia terkena hujan es yang menutupi langit dan menutupi bumi, dia bahkan mungkin mati. Jika dia adalah orang biasa, dia akan segera memasang pertahanan di depannya dan bergerak maju dengan bantuan pertahanannya sendiri. Namun, Luan tidak melakukannya. Di bawah bimbingan pria berkabut hitam, dia jarang berlatih pertahanan murni. Sebaliknya, dia menekankan gerakan dan kontrol tubuh. Jika dia bisa menghindari serangan itu, tidak perlu menyanyiakan roda nasibnya. Luan bola balik di antara hujan es. Dia sangat gesit dan menghindari setiap hujan es seperti sebuah karya seni. Matanya luar biasa cerah dan dia bisa melihat setiap batu es dengan jelas. Suara mendesing. Luan bergerak maju dalam hujan es. Sosoknya tidak dapat diprediksi seperti hantu dan dia bergerak maju dengan cepat di tengah hujan es yang tampaknya kedap udara. Hanya butuh 15 menit bagi Luan untuk mencapai puncak gunung. Ketika dia berjalan keluar dari jalur pegunungan, badai salju yang dahsyat tiba-tiba berhenti dan itu memberinya perasaan yang tidak nyata. Melihat bangunan tak berujung di depannya dan orang-orang yang berjalan mondar-mandir, Luan tertegun. Rasanya seolah seumur hidup telah berlalu. Di depannya, ada seorang pria berbaju biru berdiri tegak. Ketika dia melihat seseorang berjalan keluar dari jalur pegunungan, dia melihat dan tercengang saat menyadari bahwa itu adalah seorang pemuda. Namun, itu hanya sekejap. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, berkumpul di sini. Luan tertegun. Ketika dia menyadari bahwa pria itu sedang berbicara dengannya, dia segera berlari. Ketika dia tiba di depan pria itu, dia menyadari bahwa ada tiga orang yang dia lihat sebelumnya. Anak muda, kamu benar-benar datang. Gong Yeh King Shan berbalik dan menatap Luan sambil tersenyum. Dia berkata dengan keras, hanya saja kamu datang terlalu lambat. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tetap dekat denganku? Luan tersenyum dan berkata dengan kepalan tangan memberi hormat, Kakak Gong Yeh, apakah kita dianggap telah melewati tiga ujian di gunung? Tentu saja, Gong Yeh King Shan berkata dengan lantang, jalan bersalju, rantai besi, dan hujan es. Ini adalah tiga ujian di gunung. Jangan bilang kamu bahkan tidak tahu tentang ini. Luan tampak malu. Pada saat itu, orang lain berbicara. Itu adalah pria parubaya berusia empat puluhan. Katanya, walaupun kita sudah melewati tiga ujian di gunung, jangan senang terlalu dini. Jangan lupa masih ada tiga ujian di pintu masuk. Mari kita bicarakan setelah kita melewati tiga tes. Luan sedikit mengernyit. Hanya Gong Yeh King Shan yang tampak bangga dan berkata dengan lantang, tidak apa-apa. Kalian berdua ikuti aku. Saya jamin Anda akan lulus. Pria parubaya itu tertegun ketika mendengar itu. Dia dengan cepat berkata dengan kepalan tangan memberi hormat, terima kasih, saudara Gong Yeh. Luan tersenyum dan tidak berbicara. Dia menoleh dan melihat ke pintu keluar jalur gunung, menunggu yang lain tiba. Dua jam lagi berlalu, dan enam orang muncul satu demi satu. Di antara enam orang itu, empat di antaranya adalah orang-orang yang dilihat Luan sedang memanjat rantai besi. Dua lainnya adalah orang-orang yang telah dia selamatkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Luan yang telah membantu mereka. Bagaimanapun, mereka telah kehilangan kesadaran pada saat itu. Semua orang berkumpul bersama. Kedua orang itu dengan bersemangat berbicara tentang bagaimana mereka muncul di iglo. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa seorang bangsawan telah membantu mereka, sementara yang lain mengatakan bahwa surga telah muncul. Keduanya sangat bersemangat. Luan tersenyum di samping dan tidak mengatakan apapun. itu, seseorang tiba-tiba berlari ke arah orang berbaju hijau dan biru itu. Dia mengatakan sesuatu di telinganya dan mengangguk. Dia memandang orang-orang di depannya dan berkata dengan lantang, kalian sembilan, ikuti aku. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Namun, ketika mereka melihat orang itu berbalik, Luan segera mengikuti. Di mana yang lainnya, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kita sedang menunggu mereka. Setelah orang itu ditanya, dia berbalik dan melihat orang itu. Dia mengerutkan kening dan tampak tidak bahagia. Dia berkata dengan ringan, mereka tidak bisa naik. Semua orang tersentak saat mendengar itu. Ujian selanjutnya akan lebih kejam dari yang sebelumnya. Belum terlambat untuk pergi sekarang. Jangan jadi pengecut saat waktunya tiba. Orang itu berhenti dan berkata dengan tidak sabar, apakah ada yang ingin pergi sekarang. Kesembilan dari mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, jika mereka pergi sekarang, orang lain tidak hanya akan memandang rendah mereka, bahkan mereka akan memandang rendah diri mereka sendiri. Kesembilan orang itu mengikuti di belakang orang itu dan berjalan melewati banyak bangunan. Bangunan di sekitarnya semuanya adalah istana merah. Istana-istana itu tingginya lebih dari sepuluh kaki dan tampak sangat husyuk. Berjalan di istana, seseorang akan merasakan tekanan yang sangat besar. Grup tersebut dengan cepat menarik perhatian orang lain. Orang-orang di sini semuanya berpakaian hijau dan biru. Ketika mereka melihat sembilan orang lewat, mereka berhenti dan menunjuk ke arah mereka, mendiskusikan sesuatu Segera, orang yang memimpin membawa sembilan orang itu ke sebuah istana besar. Ada enam belas pilar merah di istana dan potret aneh diukir di setiap pilar. Seorang pria parubaya duduk di belakang meja panjang di bagian terdalam istana. Dia memegang kuas di tangan kanannya dan menggambar sesuatu di selembar kertas panjang. Ketika orang yang memimpin membawa semua orang ke tengah istana, dia membungkuk dan berkata dengan hormat, Penatu Wacu, orang-orang yang mendaki gunung hari ini ada di sini. Ketika pria parubaya itu mendengar itu, sikat di tangannya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sembilan orang di depannya. Matanya seperti tinta. Sembilan orang. Pria parubaya itu berkata dengan acuh-ta'acuh, ini jauh lebih banyak dari biasanya. Dengan mengatakan itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Pria muda berbaju hijau dan biru pergi, hanya menyisakan pria parubaya dan sembilan orang di istana besar. Pria parubaya itu meletakkan kuasnya dan dengan hati-hati mengamati sembilan orang di depannya. Ketika dia melihat Gong Yekingshan dan Zijiannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lalu, dia tersenyum. Zongguang Zijian, sepertinya kamu keturunan teman lama. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, apakah dia baik-baik saja? Gong Yekingshan maju selangkah saat mendengar itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, ayahku baik-baik saja. Dia bahkan memintaku untuk menyapa tetua kiao. Hahaha, dia benar-benar ingat untuk menyapaku. Itu tidak mudah. Pria parubaya itu sepertinya telah mendengar sesuatu yang membahagiakan. Dia segera menganggup dan berkata, siapa namamu? Pena tua, nama saya Gong Yekingshan, jawab Gong Yekingshan. Kingshan, tidak buruk. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, saya harap keluarga Gong Ye anda dapat terus menjadi yang paling kuat di Gunung Langit Daceng. 160. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Luan, yang berdiri di belakang sembilan orang itu, menatap Gong Yekingshan. Ternyata keluarga orang ini sangat terkenal di Gunung Langit Daceng. Sepertinya orang ini memang sangat kuat. Zongguang Zijian, dia memang memiliki latar belakang yang hebat. Saat itu, pria parubaya itu berdiri dan berjalan dari belakang meja ke depan semua orang. Dia mengenakan jubah biru dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia berkata dengan lantang, aku adalah sesepuh dari Longro Arpik Daceng Sky Mountain. Namaku Chu Wei, kamu bisa memanggilku Elder Chu. Kesembilan orang itu segera menangkupkan tinju dan membungkuk. Mereka berkata serempak, salam, pena tua Chu. Chu Wei tersenyum dan berkata dengan puas, dulu, hanya ada lima orang yang naik gunung setiap hari. Hari ini, sembilan orang datang. Ini cukup istimewa. Namun, ketiga ujian itu tidak mudah dilalui. Saya harap Anda semua dapat memahaminya. Sekarang, Chu Wei melihat sekeliling dan berkata, perkenalkan dirimu satu per satu. Mendengar ini, Gong Ye King Shan segera mengambil langkah maju dan berkata dengan lantang, Gong Ye King Shan, 21 tahun, master surga tingkat satu tingkat puncak, menguasai atribut angin dan guntur, memiliki roda takdir dan susunan pedang segi delapan. Roda nasib. Luan kaget saat melihat Gong Ye King Shan dengan cemberut. Dia menyadari bahwa yang lain tidak terkejut ketika Gong Ye King Shan menyebutkan roda takdir. Sebaliknya, mereka tampak iri. Sepertinya roda takdir orang ini bukanlah rahasia. Susunan pedang segi delapan, kedengarannya seperti formasi susunan yang berhubungan dengan pedang. Tampaknya sangat kuat bagi semua orang untuk sangat memedulikannya. Setelah Gong Ye King Shan, pria berusia empat puluhan maju selangkah dan berkata dengan lantang, saya Wubizu, 42 tahun, master surga tingkat satu puncak, menguasai atribut bumi dan kayu. 42 tahun, Chu Wei melirik Wubizu dan sedikit mengangguk. Kamu memang agak tua, namun, tidak masalah. Gunung Langit Daceng hanya memiliki enam tes ini. Tidak ada hubungannya dengan usia. Wubizu memandang Chu Wei dengan rasa terima kasih dan berdiri di samping. Kiao Dong, 27 tahun, master surga tingkat satu tingkat akhir, menguasai atribut air. Guo Han, 24 tahun, master surga tingkat satu tingkat menengah, menguasai atribut api dan logam. Petik 2.2 Kesembilan dari mereka memperkenalkan diri satu persatu di depan Chu Wei. Segera, mereka berdelapan menyelesaikan perkenalan mereka, hanya menyisakan Luan yang berdiri di belakang. Sejujurnya, Luan lebih tinggi dari orang-orang ini. Lagi pula, usianya belum genap 13 tahun. Dia menonjol dari kerumunan dan berdiri di depan Chu Wei dan berkata dengan hormat, Luan, 12 tahun. Guru surgawi tingkat satu, atribut ganda es dan api. Chu Wei tercengang saat mendengar ini. Sebenarnya, ketika kesembilan orang itu baru saja memasuki istana, dia sudah memperhatikan anak ini karena dia masih terlalu muda. Paling tidak, dia adalah orang termuda yang datang ke sini dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, dia bahkan lebih yakin bahwa guru surgawi tingkat satu berusia 12 tahun memang langka. Lebih penting lagi, Chu Wei mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada yang membantumu saat kamu mendaki gunung? Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya pergi ke gunung sendirian. Kerutan Chu Wei semakin dalam. Master surgawi level satu tahap awal bukanlah apa-apa, tetapi bisa berjalan di jalur ini dengan kekuatan master surgawi tahap awal sangatlah berbeda. Tidak buruk, Chu Wei mengungkapkan ekspresi persetujuan yang langka. Dia memandang kerumunan dan berkata, selanjutnya, saya akan memimpin tiga ujian. Mungkin Anda semua memiliki pemahaman tentang ketiga tes tersebut, tetapi saya masih harus menjelaskannya. Tiga tes menguji persepsi, kemauan, dan kemampuan bertarungmu, kata Chu Wei dengan lantang. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang disebut persepsi. Gunung langit daceng kami tidak menerima murid bodoh. Kayu busuk sulit diukir, dan kami tidak ingin membuang waktu. Setelah lulus tes persepsi, itu berarti kamu memiliki tingkat persepsi tertentu. Namun, percuma jika kamu tidak memiliki kemauan untuk berkultivasi. Oleh karena itu, ujian kedua, tekat, adalah untuk menguji apakah Anda dapat berkultivasi dengan kaki di tanah. Setelah lulus ujian kemauan, sekarang saatnya ujian ketiga, latihan tempur. Saya tidak akan menjelaskan isi tes ketiga sampai Anda lulus dua tes pertama. Chu Wei melihat sekeliling dan berkata, sekarang, mari kita mulai tes persepsi yang pertama. Saat dia berbicara, Chu Wei berjalan ke meja di belakangnya dan mengambil setumpuk kertas. Dia berbalik dan melemparkan sembilan lembar kertas ke sembilan orang itu. Semua orang terkejut dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Ketika mereka membuka lipatan kertas itu, mereka menyadari bahwa itu sebenarnya adalah nyanyian. Ini adalah nyanyian teknik surgawi yang sangat biasa. Chu Wei berkata, teknik surgawi ini tidak memiliki atribut apapun. Kalian semua dapat mempelajarinya. Ketika Anda telah memahami prinsip-prinsip di dalam dan mempelajari teknik surgawi, lepaskan untuk saya lihat. Karena ini adalah ujian, tentu saja harus ada batas waktu. Kata Chu Wei dengan jelas. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menyalakan dupa sepanjang satu kaki di pembakar dupa. Ketika dupa ini habis terbakar, itu akan menjadi akhir ujian. Mereka yang mempelajari teknik surgawi sebelum ini akan memasuki ujian berikutnya. Mereka yang tidak lulus akan segera meninggalkan gunung. Chu Wei berkata tanpa ampun. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar itu. Mereka buru-buru melihat kertas di tangan mereka. Nyanyian itu sebenarnya sangat singkat. Dari awal sampai akhir, hanya 56 kata. Babak pertama berbicara tentang rute sirkulasi kekuatan esensi surgawi. Babak kedua berbicara tentang teknik dan konsep teknik surgawi. Setelah membaca mantra, semua orang mengerti bahwa mengetahui jalur sirkulasi saja tidak cukup. Bahkan jika mereka benar-benar mengikuti rutenya, mereka tidak akan bisa melepaskannya. Meski ada rute, kecepatan dan frekuensi sirkulasi terkait dengan konsep. Dengan kata lain, hanya mereka yang benar-benar memahami bagian kedua dari nyanyian itu yang akan benar-benar mempelajarinya. Segera, sebagian besar dari mereka mencoba mengedarkan kekuatan esensi surgawi di tubuh mereka sesuai dengan paru pertama nyanyian. Untuk sesaat, kekuatan esensi surgawi ada di mana-mana. Bahkan ada embusan angin di aula. Untungnya, semua orang hanya bereksperimen. Angin sangat lemah. Chu Wei duduk kembali di mejanya dan menatap sembilan orang itu dengan penuh minat. Ekspresi sembilan orang itu sangat serius. Namun, selain serius, ekspresi mereka berbeda. Ekspresi Gong Yee King Shan dipenuhi dengan keyakinan. Matanya bersinar saat dia melihat nyanyian itu. Seolah-olah dia merasa bahwa dia pasti bisa mempelajarinya dalam waktu singkat. Wu Biye yang berusia 42 tahun benar-benar berbeda. Setelah mendengar tentang tes, dia panik. Sekarang, dia sangat ragu-ragu. Wajahnya bermandikan keringat. Yang lainnya sama. Semua orang terus melihat ke kiri dan ke kanan, mengamati kemajuan orang lain. Ini adalah tanda bahwa mereka tidak percaya diri. Seperempat dari waktu dupa telah berlalu. Hanya dua orang yang terus melihat kertas mereka. Mereka tidak melihat orang lain. Salah satunya adalah Gong Yee King Shan, yang berada di depan kerumunan. Yang lainnya adalah Luan, yang berada di belakang kerumunan. Inilah dua orang yang paling diperhatikan Chu Wei. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, setengah waktu dupa telah habis terbakar. Pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba menyala di bawah kaki Gong Yee King Shan. Saat cahaya muncul, semua orang tercengang. Mereka dengan cepat menoleh untuk melihat. Mereka melihat cahaya muncul di depan Gong Yee King Shan. Selanjutnya, perlahan-lahan menggambar lingkaran di sekelilingnya searah jarum jam. Namun, itu bukan lingkaran sederhana. Itu adalah lingkaran yang dibentuk dengan pola yang rumit. Begitu lingkaran terbentuk, cahaya langsung melesat ke atap. Cahaya menyala dan Gong Yee King Shan sangat gembira. Dia dengan cepat menatap Chu Wei dan berkata dengan keras, Pena Tua Chu. Chu Wei tersenyum dan menganggup puas. Kamu telah lulus. Kamu lebih cepat dari ayahmu. Gong Yee King Shan tertawa senang saat mendengarnya. Dia berjalan ke samping dan menunggu yang lain untuk memahaminya. Setelah seperempat waktu dupa, seberkas cahaya lain akhirnya muncul. Orang ini tidak lain adalah Wu Bie yang berusia 42 tahun. Chu Wei tidak menyangka akan melihat cahaya di kaki Wu Bie membentuk lingkaran sebelum akhirnya menyala. Dia tidak percaya bahwa Wu Bie akan dapat memahaminya di usianya. Namun, sepertinya dia salah menilai kali ini. Kamu telah berhasil. Chu Wei berkata sambil tersenyum. Tunggu tahap selanjutnya. Terima kasih. Wu Bie berkata dengan penuh terima kasih dan dengan cepat berjalan ke samping untuk menunggu. Chu Wei memandang tujuh orang yang tersisa. Waktu berlalu dan segera, batang dupa mencapai ujungnya. Namun, selama periode ini, tidak ada orang lain yang menyala. Wajah semua orang menjadi merah tua saat mereka berkeringat deras. Bahkan ada beberapa yang mencoba untuk secara paksa memahami teknik surga melalui paru pertama dupa. Namun, semakin mereka mencoba, semakin kurang efektif. Batang dupa menghilang sedikit demi sedikit dan segera mencapai akhir. Paling-paling, butuh satu menit lagi untuk membakar dupa. Melihat tujuh orang di lapangan, tidak satupun dari mereka yang bisa menyala sedikit di bawah kakinya, yang membuatnya sangat kecewa. Meski ada sembilan orang yang mendaki gunung hari ini, hasil akhirnya tidak berbeda dengan sebelumnya. Melihat dupa itu mencapai ujungnya, Chu Wei tidak bisa diganggu untuk menunggu lebih lama lagi. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan lantang kepada tujuh orang di depannya, Baiklah, kalian semua tidak perlu membuang energi. Turun. Saat dia hendak mengatakan kata, Gunung, suara Chu Wei tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini karena dia dengan jelas melihat sebuah lingkaran dengan cepat menyala di sekitar tubuh Luan. Cahaya menyilaukan menyinari wajahnya. Terima kasih.